Wen Ho bertanya dengan kejutan yang menyenangkan, Saudara Tan, seseorang benar-benar berhasil memperbaiki solusi obat kemurnian 100%. Tan Liang mengangguk, cairan sisa dalam tungku pil ini pasti kemurnian 100%. Tentu saja, tidak peduli apa tingkat penyulingan pil, itu pasti tidak mungkin untuk memurnikan ramuan dan meninggalkannya sepenuhnya bebas dari ampas. Tapi kerefiner pil, selama larutan obat melebihi kemurnian 99%, itu akan dianggap sebagai kemurnian 100%. Keterampilan saya dalam alkimia terbatas, saya tidak dapat menilai kemurnian yang tepat dari solusi obat yang ada dalam tungku pil ini. Tapi dari ampas yang tertinggal, saya dapat mengatakan bahwa kemurnian larutan obat telah melampaui 99%, dan sangat mendekati 100%. Saya tidak tahu kemampuan orang ini dengan pil, tetapi berdasarkan keahliannya dalam memperbaiki narkoba, dia cukup untuk menjadi tuan saya. Mulut Wen Ho mengangah setelah beberapa waktu dia berbicara, Saudara Tan, kamu terlalu rendah hati, kamu adalah Raja Pil Imortal tingkat 4. Tan Liang menggelengkan kepalanya, Saudara Wen, saya tidak berbicara omong kosong. Alasan mengapa saya mengatakan itu memiliki banyak alasan. Untuk satu, orang ini hanya menggunakan tungku pil Gret 1. Kedua, orang ini telah menggunakan api biasa di pemurniannya, ia bahkan tidak menggunakan api bumi. Tidak perlu membicarakan tentang saya, bahkan tier 6 pil King mungkin tidak dapat memurnikan dan mengekstrak larutan obat dengan kemurnian tinggi seperti itu. Karena orang ini mampu menghasilkan solusi obat dengan kualitas tinggi seperti itu, pil yang diformulasikan pasti akan menjadi pil kelas atas. Tidak ada pil lain dari tingkat yang sama yang bisa dibandingkan dengannya. Wen Tian, cepat, cari tahu siapa yang menggunakan tungku pil ini dan katakan padaku, Wen Hou tidak bisa lagi menahan emosinya saat dia berteriak dengan mendesak. Seorang pria setengah baya mendengar kata-kata ini dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, tungku pil ini dibeli oleh Qian San di bawah perintah nona kecil. Baru-baru ini, nona kecil itu juga telah mencari pil ahli dan penyuling obat. Pria paru baya ini adalah manajer lab Alkimia Kastelan, manajer Wen Tian. Ekspresi Wen Hou segera menjadi hangat dia tahu mengapa putrinya melakukan hal-hal seperti itu. Itu pasti karena dia melihat wajah khawatir yang terus-menerus, dan ingin memadamkan keprihatinannya. Dia berbicara dengan nada lembut, dapatkan gadis kecil dan Qian San saat itu. Iya nih. Setelah respon cepat, Wen Tian buru-buru meninggalkan lab Alkimia. Melihat bahwa Tan Liang masih memeriksa tungku pil dengan penuh semangat, Wen Hou bertanya dengan sedikit ketidakpastian, Saudara Tan, apakah pemurnian tanaman obat ini sangat mengesankan? Tan Liang menghela nafas panjang, mungkin, ia mungkin akan lebih mengesankan daripada yang saya bayangkan. Saudara Wen, jika Anda dapat menemukan orang ini untuk mewakili Anda, bahkan jika dia tidak dapat meracik pil abadi bertingkat tinggi, hanya berdasarkan pemurniannya dari tanaman obat, dia pasti akan dapat memperoleh tempat peringkat. Saudara Wen belum pernah mencoba menyempurnakan pil, jadi Anda secara alami tidak tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan ketika datang ke pemurnian. Saat dia mengatakan ini, Tan Liang berhenti sebentar. Kemudian, dia berkata, Biarkan saya membuat analogi. Jika seseorang mampu memurnikan ramuan rohani hingga 90%, maka baginya untuk mencapai 91%, ia akan membutuhkan tambahan usaha tambahan. Selain itu, pemahamannya terhadap ramuan juga harus meningkat setidaknya lipat. Mengikuti logika ini, apakah Anda tahu betapa sulitnya untuk mencapai kemurnian 99%? Selain itu, cairan residu di sini semuanya melebihi 99%. Jika orang ini bukan jenius tertinggi, maka ia harus menjadi pelopor avant-garde metode alkimia baru. Sebagai raja pil imortal tingkat 4, Tan Liang sangat berpengalaman dan berpengetahuan. Keterampilan mau uji dengan alkimia berasal dari manual pil tanpa kata, tetapi sejak ia menciptakan teknik mortal-imortal terbaliknya, alkeminya juga dimodelkan setelah dirinya sendiri itu tidak lagi berhubungan dengan manual pil tanpa kata-kata. Alkimianya bersifat independen dan cocok dengan teknik kultifasinya. Tujuannya adalah untuk solusi obat dengan kemurnian 100%, bukan hanya sesuatu yang sangat dekat. Wen Ho menghirup udara dingin dia benar-benar mengerti arti dibalik kata-kata Tan Liang. Menggunakan tungku pil grade 1, ditambah dengan api biasa, kawan ini masih bisa memperbaiki larutan obat kemurnian 100%. Jelas, kawan ini adalah surga yang menentang. Pada saat ini, dia teguh tidak peduli siapa orang ini, dia tidak akan mengeluarkan biaya untuk mengundang orang ini ke kota air Ying Immortal. Ayah, kamu mencari aku. Ibu ada di sini juga. Seorang gadis berpakaian ungu berjalan masuk, seorang atenda setengah bayan mengikuti di belakangnya. Gadis ini adalah orang yang sebelumnya siap untuk mengundang Mo Wu Ji untuk membantu meramu pil Wen Lian Si. Hanya saja dia tidak memiliki cadar di wajahnya hari ini. Ciri indahnya tidak kurang dari Han Qingru postur dan rahmatnya menunjukkan asuhannya yang mulia. Ekspresi hangat muncul di wajah Wen Hou dan istrinya. Ini adalah putri mereka. Meskipun mereka tidak dapat memiliki seorang putra, anak perempuan mereka ini sudah cukup untuk membuat mereka bangga. Tidak hanya kecantikan Wen Lian Si yang menjadi puncak di seluruh kota air Ying Immortal, juga sulit untuk menemukan siapapun yang lebih cantik daripada dirinya di seluruh Yong Ying Immortal domain. Yang terpenting, bakat Wen Lian Si luar biasa. Tidak hanya kultifasi jauh lebih unggul daripada yang lain seusianya, ia juga tak tertandingi ketika sampai pada empat seni. 1. Lian Si, ku dengar kamu mencari beberapa penyuling pil baru-baru ini. Nada suara Wen Hou sangat ramah dia tidak segera bertanya kepada putrinya tentang tungku pil. Wen Lian Si berkata dengan lembut, Ya, ayah. Dua tahun yang lalu, saya pergi ke Lu Jie Immortal City untuk sebuah pertemuan. Tiba-tiba, seorang Raja Pil yang pikirannya sedikit mengigau muncul di Lu Jie Immortal City. Seseorang telah memberinya pil di tempat dan dia benar-benar mampu meracik pil abadi tier 5. Selain itu, mereka semua berada di kelas yang unik. Banyak orang memperkirakan bahwa dia setidaknya seorang Raja Pil tingkat 6. Selama pertemuan, ada 10 di atas kastelan semuda dari berbagai kota abadi, dan ada juga beberapa wanita yang memiliki status yang sama dengan saya. Karena ini adalah tier 6 Pil King, ditambah dengan fakta bahwa Grand Alchemy Competition akan segera hadir, semua orang ingin membawa Raja Pil yang tidak stabil secara mental ini. Akhirnya, kastelan muda dari Lu Jie Immortal City mengusulkan ide sebelum kompetisi seluk 0 domain utama Yong Ying, sebuah kompetisi pil skala kecil akan diselenggarakan. Siapapun yang bisa mendapat tempat pertama, akan membawa tier 6 Pil King pergi. Selain itu, pesaing haruslah seorang pemula, seseorang yang tidak diketahui orang lain. Alasan mengapa saya tidak memberitahu ayah tentang masalah ini, adalah karena saya tahu bahwa peluang saya sangat tipis. Wenhou dan Tan Liang menghembuskan nafas udara dingin. Seseorang yang mampu meramu Pil Abadi tingkat 5 mungkin belum tentu menjadi Raja Pil tingkat 6, dia bahkan bisa menjadi Kaisar Pil. Lalu di mana Raja Pil itu? Wenhou sepertinya melupakan alasan mengapa dia memanggil putrinya. Wen Lianxi menjawab, Raja Pil itu sekarang berada di sebuah perumahan abadi di luar Lu Jie Immortal City. Perkebunan abadi itu memiliki 23 bendera larik. Semua orang yang hadir di pertemuan itu memiliki 1 bendera larik. Ketika saatnya tiba, semua 23 dari kita perlu mengumpulkan dan membawa keluar bendera-bendera arai. Hanya dengan begitu, akan real abadi dibuka. Biarkan aku melihat bendera larik, kata Wenhou mendesak. Wen Lianxi mengeluarkan bendera merah tua dan menyerahkannya pada Wenhou. Setelah memeriksa bendera arai, dia berkata kepada Tan Liang, Saudara Tan, ini adalah bendera lambang seal darah. Memang, semua bendera arai harus dikumpulkan sebelum real abadi dapat dibuka. Jika ada yang mencoba untuk paksa membuka real abadi, itu bahkan bisa menyebabkan ruang runtuh. Orang yang memasang susunan segel darah ini adalah master arai yang mengesankan. Tan Liang mengangguk, itu memang benar. Namun, Lu Jie Immortal City adalah kota abadi kelas tinggi. Bahkan jika Lianxi mampu mencapai kemenangan, mungkin sangat sulit untuk membawa Raja Pil itu pergi. Makna yang tersirat dalam kata-kata Tan Liang sangat jelas saran ini oleh kastelan muda dari Lu Jie Immortal City hanyalah dali belaka. Dia hanya tidak ingin terlalu tirani dan sombong dengan tindakannya. Wenhou bereaksi. Dia tidak memanggil putrinya ke sini untuk bertanya tentang Raja Pil itu. Dia memberikan bendera kembali kepada putrinya, lalu bertanya dengan sedikit kegembiraan, Lianxi, ada tungku pembuat pil di sini. Wen Tian memberitahuku bahwa kaulah yang membawanya ke sini. Dari mana kau mendapatkannya? Tan Liang sudah menyerahkan tungku pil di tangannya ke Wen Lianxi. Wen Lianxi meraih tungku pil, meliriknya, lalu bergumam dengan ragu, saya membeli tungku pil ini dari kota Immortal Air Ying kami. Lalu, saya membeli dua tungku pil kelas satu, satu tungku pelapis kelas dua dan satu pil kelas tiga tungku. Mengapa? Itu tidak mungkin. Sebelum tungku pil dijual, mengapa tidak dibersihkan? Tan Liang mengerutkan kening. Wen Lianxi akhirnya mengerti dia menjelaskan, saya memberikan tungku pil ini kepada seseorang sebelumnya. Selama waktu itu, saya sangat ingin mencari penyuling pil, jadi saya ditipu olehnya. Ketika saya kembali, saya tidak dalam suasana hati yang baik, jadi saya punya kian san melempar tungku pil di laboratorium alkimia. Satu empat seni adalah lir, ces, kaligrafi dan lukisan. Lianxi, di mana Raja Pil itu bahkan Wen Ho bisa merasakan suaranya bergetar dia terlalu bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putrinya adalah orang yang menemukan Raja Pil itu, dan dia bahkan menyuruhnya meramu pil. Pil King, Wen Lianxi memandang ayahnya dengan ragu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, dia bukan Raja Pil, dia hanya orang yang menyedihkan. Waktu itu, hanya agar dia bisa selamat, dia berbohong bahwa dia adalah pensteril pil. Pada akhirnya, saya mempercayainya, jadi saya membantu dia. Setelah itu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mengarang pil untuk waktu yang lama, jadi standarnya telah jatuh. Jadi dia terus menipu saya dan meminta saya untuk beberapa ramuan spiritual dan herbal abadi untuk membantunya memulihkan standarnya. Sehari penubir lalu, tetapi ia tidak dapat meracik satu pun pil. Di mana dia, kali ini, yang bertanya dengan kecemasan adalah Tan Liang. Dia berpengalaman dengan alkimia, dia tentu tahu alasan mengapa tidak ada satu pun pil. Itu karena orang itu bahkan tidak meramu pil, dia memurnikan herbal. Akhirnya, aku meninggalkannya. Sebelum aku pergi, aku meminta Kianshan mengambil kembali cincin penyimpanan yang aku berikan kepadanya seperti yang Wen Lianshi jawab. Dia dipenuhi dengan kebingungan mengapa mereka begitu tertarik dengan pembuat pil-pil yang bahkan tidak bisa meramu pil. Kamu Tan Liang ingin memarahi Wen Lianshi? Bagaimanapun, dia segera tahu bahwa bukan tempatnya untuk memarahi Wen Lianshi. Dia segera mengubah nadanya, Nis Lianshi, cepat dan dapatkan dia kembali. Keterampilan orang ini dalam Dao of Alchemy bukanlah masalah sederhana. Jika kamu dapat mengundangnya kembali, selama kompetisi kejuaraan domain agung Yong Ying yang akan berlangsung 10 tahun kemudian, Air Ying Immortal City akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan peringkat. Wen Ho menambahkan, benar, nak, dari mana si pembuat pil itu? Cepat dan undang dia kembali. Atau, kamu bisa memberitahuku di mana dia, aku akan secara pribadi mengundangnya sendiri. Ah Wen Lianshi menatap ayahnya dan Pil King Tan dalam kebingungan, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Mo Uji hanyalah seorang imortal bumi, dan sangat mungkin dia menyelinap masuk dari half immortal domain. Ketika dia pertama kali melihatnya, beberapa saluran rohnya rusak. Dia sangat mengesankan. Wen Ho menghela nafas, putriku, kau benar-benar salah menilai dia. Penyuling pil itu? Tidak, itu seharusnya pil raja, adalah ahli yang luar biasa. Tahukah kamu apa tingkat kemurnian larutan sisa yang kita temukan dalam tungku pilnya? 100% bahkan pamantan Anda tidak dapat memurnikan ramuan rohani sampai tingkat tertentu. Yang jelas, orang ini setidaknya seorang raja pil, dan seorang ahli yang memiliki metode tersembunyi ketika datang ke alkimia. Jika kita dapat mengundang orang ini untuk bersaing bersama dengan pamantan Anda, bagaimana mungkin kota air Ying Immortal kami tidak dapat memenangkan penempatan. Setelah yang lain ah, adegan ketika dia bertemu Mouji muncul di pikiran Wen Lianshi. Sebelumnya, saya mampu menyusun tier 9 Heavenly Spiritual Pills. Karena saluran roh saya yang rusak, saya tidak dapat meramu pil-pil rohani surgawi ini untuk waktu yang lama. Saya percaya bahwa selama Anda dapat memberikan saya dengan herbal spiritual yang cukup, dan menunggu saya untuk kembali membiasakan diri saya sendiri, saya akan mampu menyusun tier 9 Heavenly Spiritual Pills. Daofren Mo, bisakah kau memberitahuku, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjadi tier 9 Heavenly Pill Refiner sejak kamu mulai belajar tentang pil? Sekitar 2 atau 3 tahun. Jika aku memberimu 10 tahun lagi, apakah kamu bisa maju dari tier 9 Heavenly Pill Refiner ke tier 3 Pill Monarch? Sekarang aku bergegas, dan 10 tahun terlalu pendek. Jika saya memiliki banyak herbal dan banyak kristal abadi, saya yakin bahwa saya akan dapat mencapai itu. Namun, kondisinya adalah bahwa Anda perlu memberi saya panduan pil yang sederhana. Ini juga akan baik jika Anda memberi saya beberapa pil abadi sebagai referensi. Ketika dia memikirkan percakapan itu, Wen Lian Xi tiba-tiba berkata, saya mengerti. Wen Hou buru-buru bertanya, Lian Xi, apa yang kamu mengerti? Paman Tan, apa kamu pikir itu mungkin untuk tier 9 Heavenly Pill Refiner untuk mencapai tier 3 Immortal Pill Monarch Level dalam 10 tahun? Alih-alih menjawab, Wen Lian Xi bertanya pada Tan Liang. Tan Liang menggelengkan kepala, saya percaya itu tidak mustahil. Bahkan jika itu mungkin, itu sama langkanya seperti bulu phoenix atau tanduk kilin, dan orang itu pasti akan menjadi jenius yang paling luar biasa ketika datang ke alkimia. Memajukan dari tingkat 9 Heavenly Pill Refiner ke tier 3 Immortal Pill Monarch dalam 10 tahun tidak sederhana bahkan bagi para jenius. Ketika Wen Lian Xi diart kata-kata itu, dia berkata kepada Wen Hou dengan nada minta maaf dalam suaranya, Ayah, aku memang bertemu dengan ahli alkimia. Selama waktu itu, dia mengklaim bahwa dia adalah tier 9 Heavenly Pill Refiner, tapi dari kelihatannya, dia harus berada jauh di atas tingkat tier 9 Heavenly Pill Refiner. Dia bahkan mungkin menjadi tier 3 Immortal Pill Monarch. Dengan sedikit penyesalan, Wen Lian Xi menjelaskan pertemuannya dengan Mou Ji. Dia tidak menyembunyikan masalah dia mengirim Mou Ji ke Hundred Flowers Manor. Saat ini, tidak ada yang bisa memahami emosi di dalam hatinya. Sejak dia muda, dia telah menerima pendidikan dan pendidikan yang baik. Terlebih lagi, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak meremehkan siapapun bahkan jika orang itu tampak biasa-biasa saja, dia masih akan memberinya kesempatan. Namun, dia memiliki kesempatan tepat di depannya, tapi dia membuangnya. Ini adalah kesalahan besar dia telah membiarkan pembuat pil-pil yang bagus menyelinap pergi tepat di depan matanya. Mungkin dia telah melihat kulit Mou Ji dengan penuh penghinaan, tapi Mou Ji juga agak aneh. Dalam bidang yang tidak banyak ia ketahui, ia benar-benar membuat kesimpulan yang terburu-buru. Sekarang, di mata Wen Lian Xi, Mou Ji pasti bukan imortal bumi. Mou Ji pasti telah menyinggung perasaan seseorang, dan ditambah dengan saluran rohnya yang rusak, dia memutuskan untuk menyembunyikan kultifasinya. Jika dia menyembunyikan kultifasinya, dia secara alami akan menyembunyikan keterampilannya dalam alkimia. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia bisa perlahan-lahan maju ke tier 3 pil monark, mungkin karena dia ingin menguji karakternya. Jika karakternya kurang, dia akhirnya akan menyelinap pergi. Lian Xi, cepat bawa dia kembali dari Hundred Flowers Manor. Ibu Wen Lian Xi diinstruksikan dengan cemas lebih dari orang lain, dia tahu betapa pentingnya kompetisi kejuaraan lidah buaya surga utara Ying Cheng ini bagi suaminya. Mata Wen Lian Xi telah berubah sedikit merah. Suaranya sedikit serak ketika dia berkata, Setelah aku kembali dari Yong Ying Truss Mountain, aku mendengar berita tentang situasi yang tak terduga di Hundred Flowers Manor. Seratus bunga Manor Lord tiba-tiba menghilang, dan tidak diketahui apakah majuji telah terbunuh dalam kekacauan itu. Ketika mereka mendengar kata-kata Wen Lian Xi, semua orang saling melirik satu sama lain. Peluang telah muncul dengan sendirinya, tetapi mereka tanpa sadar telah kehilangannya. Maaf, ayah. Aku salah ketika Wen Lian Xi melihat ekspresi depresi di wajah ayahnya, dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin membantu ayahnya dengan kekhawatirannya. Tanpa sadar, bukan hanya dia tidak membantunya, dia hanya membuatnya merasa lebih buruk. Wen Ho melambaikan tangannya, kamu tidak bisa disalahkan. Kamu bisa pergi lebih dulu. Iya nih. Ketika Wen Lian Xi pergi, dia terus memikirkan bagaimana dia bisa menemukan majuji lagi. Kian San, katakan padaku, jika kita kembali ke pojok Yong Ying sekarang, apakah kamu pikir kita bisa menemukan pembuat pil-pil bernama majuji? Setelah meninggalkan lab alkimia, Wen Lian Xi segera bertanya. Kian San menggelengkan kepalanya, Nona kecil, aku merasa bahwa lebih baik jika kita tidak pergi. Tidak perlu membicarakan tentang insiden di Hundred Flowers Manor, tidak diketahui apakah Mou Ji masih hidup. Bahkan jika Mou Ji masih hidup, sudut Yong Ying sangat besar, bagaimana kita akan menemukannya. Selain itu, ada insiden besar lain yang terjadi di pojok Yong Ying baru-baru ini. Insiden apa? Wen Lian Xi bertanya dengan mendesak. Kian San berbisik, dikatakan bahwa orang yang galak telah muncul di pojok Yong Ying, dan orang itu berasal dari setengah domain immortal. Karena temannya telah ditangkap di kota Yingbian, dia menjadi marah. Akibatnya, dia membawa dua temannya langsung ke Yingbian City. Sekarang dia membunuh empat dewa emas, dia bahkan membunuh kastelan Luoyun dari Yingbian City. Dia begitu kuat, mungkinkah dia menjadi emas immortal? Wen Lian Xi bertanya dengan heran. Kian San menggelengkan kepalanya, ini tidak akan menjadi cerita yang sangat besar jika dia adalah seorang immortal emas, meskipun golden immortal akan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Tetapi dengan kultivasinya di surgawi immortal stage, dia mampu membunuh golden immortals. Tidak hanya itu, ia bahkan menghancurkan transfer aray dari sudut Yong Ying ke dunia abadi. Sekarang, Yong Ying immortal domain sedang membuat jalan ke pojok Yong Ying, untuk menangkap dan membunuh ini manusia. Wen Lian Xi tidak bertanya lebih jauh. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Mou Ji mengatakan bahwa dia berasal dari setengah domain immortal. Mungkinkah dia pria galak itu? Tidak, itu tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin bahwa Mou Ji berasal dari setengah domain immortal, jika tidak, bagaimana bisa keterampilannya dalam alkimia menjadi begitu kuat? Mou Ji secara alami tidak tahu pikiran yang berjalan melalui pikiran Wen Lian Xi. Pada saat ini, dia duduk di depan pusaran air hitam pekat. Ini adalah bulan ke-6 bahwa dia mulai mencari kedalaman sungai seumur hidup. Itu sepenuhnya karena kebetulan bahwa ia berhasil menemukan tempat ini. Itu karena dia melihat sepotong Brilliant Churved Space Gold di sekitarnya. The Brilliant Churved Space Gold adalah bahan smiting yang bisa menempa harta karun bukan hanya bisa memalsukan cincin penyimpanan, bahkan bisa membuat dimensi saku. Secara logis, Brilliant Churved Space Gold seharusnya tidak muncul di dalam Liveless River. Jadi, setelah Mou Ji melihat potongan Brilliant Churved Space Gold, dia segera mulai mencari area tersebut. Akibatnya, ia berhasil menemukan pusaran hitam ini. Pusaran air hitam tampaknya seluruhnya terbuat dari lautan abu kehendak spiritualnya benar-benar tidak dapat menembusnya. Saat Mou Ji mengirim kehendak spiritualnya, itu akan dibombardir dan digiling oleh pusaran hitam ini. Bahkan Mou Ji tidak berani memasuki pusaran air ini. Sebaliknya, ia menggunakan pusaran air ini untuk meredam keinginan spiritualnya. Dia menemukan bahwa setiap kali spiritualnya akan digiling oleh pusaran air ini, ketika itu pulih, itu akan menjadi sedikit lebih sulit. Mou Ji segera menemukan bahwa pusaran hitam ini tidak selalu hadir pusaran air hanya akan muncul sekali dalam sehari, dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Terkadang, itu mungkin muncul untuk seluruh dupa. Pada contoh lain, hanya muncul selama 10 napas. Namun, ini tidak mempengaruhi niatnya menggunakan pusaran air untuk meredam keinginan spiritualnya setelah semua, baik domain cruising fish dan spasial pemenjaraan memiliki persyaratan tinggi akan kehendak spiritualnya. Jika kekuatan spiritualnya semakin kuat, domain cruise fishnya secara alami akan menjadi lebih kuat. Dia berhasil menemukan tempat seperti itu untuk meredam keinginan spiritualnya setelah mengalami banyak kesulitan jadi bagaimana bisa Mou Ji menyerah begitu saja. Saat dia terus meredam kehendak spiritualnya di sini, kehendak spiritual Mou Ji benar-benar mencapai titik di mana ia bisa sedikit merasakan energi di dalam pusaran hitam. Energi itu sepertinya seperti dao yang berputar dan berputar-putar. Meskipun Mou Ji tidak berkultifasi, dia bisa merasakan tingkat kultifasinya meningkat. Pada saat ini, pusaran hitam berputar dan berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dari pengalamannya, Mou Ji tahu bahwa semakin cepat pusaran air, semakin banyak manfaat yang akan ia miliki untuk kehendak spiritualnya. Ledakan, spiritual Mou Ji akan menembus ke dalam pusaran air. Kekuatan kekerasan dan menakutkan datang melonjak Mou Ji merasa seolah-olah lautan kesadarannya merobek karena mengeluarkan tremor dan mengaum. Rasa sakit yang intens membanjiri seluruh kesadarannya dan istana pikirannya. Mou Ji sudah mengalami situasi ini beberapa kali. Dia tidak melakukan satu gerakan pun dan membiarkan rohnya bergerak bebas di dalam pusaran air. Pengalaman telah mengajarkan Mou Ji bahwa tekanan dan rasa sakit yang lebih besar yang dia rasakan dengan kehendak spiritualnya akan lebih bermanfaat. Pada awal, kehendak spiritual Mou Ji akan segera dilahap saat memasuki pusaran hitam ini. Tetapi sekarang, kehendak rohaninya bisa tinggal di pusaran air ini hingga setengah dupa waktu. Mengikuti penurunan bertahap dari keinginan spiritualnya, rasa sakit di lautan kesadarannya terus meningkat. Namun, dia juga tahu bahwa putaran pusaran air ini akan segera berakhir. Dia akan pulih untuk satu hari, lalu melanjutkan hal yang sama besok. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Mou Ji. Mou Ji segera merasa seolah-olah dia seekor semut di bawah kaki raksasa. Ada tekanan yang besar dan menyesakan yang menyebabkan Mou Ji merasa seolah-olah seluruh jiwanya gemetar. Di dalam cahaya emas itu, tampaknya ada langkah-langkah samar. Langkah-langkah itu sepertinya mengarah ke suatu tempat, tapi Mou Ji hanya bisa merasakan kekaburan. Tepat ketika Mou Ji ingin melihat langkah-langkah ini, pusaran hitam itu menghilang tanpa jejak. Langkah-langkah emas itu juga lenyap sepenuhnya. Mungkinkah ini Immortal Sacking Staircase yang tersembunyi di dalam Livelless River? Mou Ji tiba-tiba berdiri dia belum pernah melihat Immortal Sacking Staircase sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa ini adalah Immortal Sacking yang sesungguhnya. Sepertinya kata-kata kuya benar-ada benar-benar jalan menuju dunia abadi yang tersembunyi di kedalaman sungai tanpa hidup. Mou Ji menghabiskan beberapa waktu memeriksa area tersebut dia menduga ada rai penyembunyian kelas yang sangat tinggi di sini, sejauh mana ia tidak dapat mendeteksinya. Mou Ji memutuskan bahwa ketika pusaran air muncul lagi keesokan harinya, dia akan masuk dan melihat-lihat untuk mengetahui apakah itu benar-benar Immortal Sacking Staircase. Suatu hari berlalu dalam sekejap pusaran hitam muncul sekali lagi. Mou Ji mengeluarkan perisai abadi grade 2, dan dibebankan langsung ke pusaran hitam ini. Dia berada di sekitar pusaran air ini selama sebulan dia percaya bahwa itu seharusnya tidak bisa mengambil nyawanya. Saat dia memasuki pusaran hitam ini, Mou Ji segera merasakan kekuatan sentrifugal yang kuat di sekelilingnya. Meskipun dia telah menempa keinginan spiritualnya di pusaran air ini selama sebulan, dia masih tidak dapat mengendalikan perisai abadi di tangannya. Perisai abadi itu dengan cepat tersapu oleh kekuatan pusaran air yang kuat bahkan jejak spiritual akan membekas di perisai itu telah terkikis oleh pusaran air. Bang! Sementara Mou Ji bergoyang khawatir, dia benar-benar mendarat di tanah. Di bawah kakinya ada pasir berwarna hitam. Pusaran air tepat di belakangnya. Mou Ji menduga bahwa dia baru saja muncul dari sisi lain dari pusaran air. 10 hingga 15 meter di depannya, ada tangga yang sepertinya melebar ke atas puncak tangga diselimuti oleh kabut. Tangga ini berwarna emas itu mirip dengan real abadi emas yang ditinggalkan oleh leluhur kuya. Mou Ji mencoba mengirim kehendak spiritualnya menuju tangga. Itu hanya satu instan, sebelum spiritual akan ditampar oleh beberapa kekuatan tak berwujud. Ini seharusnya Immortal Sacking Staircase, Mou Ji berpikir sendiri. Mou Ji tidak mencoba meneskalakan Immortal Sacking Staircase. Dia memutuskan bahwa dia akan kembali lebih dulu. Kakak Tong, aku tidak berharap kamu lebih cepat dari aku. Abakus keluar dari kamarnya di tanah abadi orang pertama yang dia lihat Tong Ye. Aura abadi di sekitar Tong Ye berbeda, dan dia tampaknya penuh dengan riak dao. Ini jelas hasil dari kisi abadi yang penuh kental. Aku hanya lebih awal darimu beberapa hari. Dari yang terlihat, kisi abadimu lebih kuat dariku, Tong Ye tertawa. Dia mengerti bahwa semakin banyak batu kisi yang abadi digunakan untuk memadatkan kisi abadi, semakin kuat kisi abadi. Kepala sekte itu tidak ada di sini. Abakus juga menduga bahwa kisi imortalnya lebih kental dibandingkan dengan Tong Ye. Kepala sekte seharusnya pergi untuk mencari jalan ke dunia imortal. Suara kuya bisa terdengar, setelah itu, dia berjalan keluar dari kamarnya. Aura abadi di sekelilingnya tegas, seolah-olah, dia juga memadatkan kisi abadi yang sempurna. Ini masih belum diketahui apakah rumor tentang jalan dari sungai seumur hidup ke dunia abadi adalah benar. Sekarang kita semua telah mengkondensasi kisi abadi kita, kita harus langsung menggunakan tangga mencari imortal, kata Tong Ye dengan cara begitu saja. Kuya menggelengkan kepalanya, kami telah menyebabkan keributan besar di kota Yingbian. Kami menghancurkan susunan transfer dari kota Yingbian ke dunia abadi, dan kami bahkan membunuh beberapa dewa emas. The Immortal World secara alami tidak akan mari kita pergi. Selain itu, Yong Ying Immortal Domain selalu dijaga terhadap kultifator dari setengah domain immortal, bahkan bisa dikatakan bahwa mereka memiliki sikap yang menindas. Jadi Immortal Seeking Staircase mungkin tidak aman bagi kita. Jika mereka memposisikan seseorang di Immortal Seeking Staircase, maka kita hanya akan melemparkan diri kita ke dalam jaring dengan menuju ke Immortal Seeking Staircase. Saat Kuya selesai berbicara, reak spasial datang dari luar angkasa yang abadi. Pada detik berikutnya, sosok Mowuji muncul di dalam real abadi. Sepertinya kisi abadi semua orang sangat padat. Mowuji tidak memadatkan kisi abadi tetapi penilaiannya tidak buruk. Saat dia melihat Kuya dan Ko, dia tahu bahwa mereka bertiga telah mengkondensasi kisi abadi yang mengesankan. Kepala Sekte, Kuya mengatakan bahwa kamu pergi untuk mencari jalan ke dunia abadi, bagaimana hasilnya? Melihat Mowuji kembali, Tong Ye bertanya buru-buru. Mowuji mengangguk, seharusnya aku menemukannya. Ketika saatnya tiba, kita semua bisa melihat. Oh iya, di masa depan, kita harus saling menyapa dengan saudara senior dan junior. Meskipun Tian Ji Sekte telah sudah mapan, kita masih saudara senior dan junior. Kakak laki-laki Lowu dan Ji Aki belum mengondensasi kisi abadi mereka. Kami sudah selesai. Lowu Chuan He dan Ji Aki berjalan bersama. Han Kingru juga berjalan keluar di belakang mereka berdua. Karena senior broter Lowu harus melewati kesengsaraan abadi surgawi, dia lebih lambat dengan satu langkah, Kuya menjelaskan di samping. Saya percaya bahwa saya telah menemukan tangga Immortal Seeking dalam The Liveless River. Setelah semua orang pergi ke Immortal World, kita perlu memperhatikan untuk menutupi jejak kita. Meskipun saya tidak tahu mengapa domain keinginan Yong Ying Immortal untuk berurusan dengan kultifator dari setengah domain immortal, saya tahu bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka sekarang. Saya tidak akan bisa pergi ke dunia Immortal sementara. Tunggu sampai saya sampai ke dunia abadi, saya akan hubungi semua orang, kata Lowu Ji, melihat semua orang telah berkumpul. Saudara Lowu, mengapa Anda tidak bisa mengikuti kami ke dunia Immortal? Ji Aki bertanya dengan bingung. Lowu Ji berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, saya percaya ada masalah dengan metode kultifasi saya. Saya tidak bisa memadatkan kisi abadi saya. Tapi tidak perlu khawatir, saya percaya bahwa saya akan dapat menyelesaikan masalah ini segera. Setelah menjawab pertanyaan itu, Lowu Ji berbalik ke Kuya dan berkata, Kuya, tidak ada yang harus tahu bahwa kita berasal dari setengah domain immortal. Tapi faktanya adalah, bukan hanya orang-orang yang tahu tentang aku, mereka tahu tentang immortal melintasi kapal, dan bahkan sejumlah besar batu kisi abadi. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang ini. Mata Kuya dipenuhi dengan rasa syukur saat dia berkata, terima kasih telah menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Mau Ji mengerti arti dibalik kata-kata Kuya sebelumnya, ketika mereka pergi untuk menyelamatkan Lowu Chuan He, hanya Kuya dan Master Puzi yang tidak pergi. Dengan demikian, guru Puzi dan dia layak dicurigai. Namun, Mau Ji memberinya batu kisi abadi, dan bahkan menanyakan pertanyaan itu padanya. Ini menunjukkan bahwa dia mempercayainya. Hanya ada orang-orang kami sendiri di sini, silakan katakan apapun yang Anda inginkan. Mau Ji menganggup ke arah Kuya, memberi isyarat bahwa tidak perlu bagi Kuya untuk khawatir. Mau Ji juga tahu bahwa jika Kuya bergabung dengan mereka untuk menyelamatkan Lowu Chuan He, dia tidak akan seperti Tong Ye dan rekannya, untuk melacak jejak mereka saat mereka menyelinap ke Yingbian City. Dengan N, Kuya berkata, saya hanya tahu bahwa semua orang mengalami kesulitan setelah saya meninggalkan sungai tanpa hidup. Saya mulai menyelidiki masalah ini, dan pada saat yang sama, mencoba mencari kesempatan untuk menyelamatkan Abakus dan setelah saya tahu bahwa hanya Tuan Puzi dan saya tidak pergi ke kota Yingbian, saya mulai mencurigai guru Puzi. Hati Mau Ji mulai berdebar. Sejujurnya, dia paling mencurigai guru Puzi. Ini karena guru Puzi menginginkan kapal Immortal Traversing, dan guru Puzi juga tahu tentang batu kisi abadi mereka. Hal lain adalah, Kuya berhasil menemukan jejaknya saat dia berada di Immortal Chasm. Guru Puzi lebih baik daripada Kuya ketika datang ke kultivasi dan pengalaman, dan dia memiliki kendali atas kapal Immortal Traversing. Secara logis, Master Puzi seharusnya juga telah menemukannya. Karena guru Puzi akan memperhatikannya, maka penyeberangan solonya dari Immortal Chasm tidak lagi menjadi rahasia. Dan fakta-fakta telah ditunjukkan, orang-orang tahu bahwa Immortal Bumi dari setengah domain Immortal telah menyeberangi Immortal Chasm. Namun, mengikuti makna yang tersirat di balik kata-kata Kuya, sepertinya Master Puzi tidak menghianati tim mereka. Tapi kemudian, saya menemukan bahwa guru Puzi benar-benar, tidak memiliki alasan untuk menghianati tim kami. Jika dia menghianati tim, motifnya hanya akan menjadi kapal Immortal Traversing. Namun, selama waktu itu, kapal Immortal Traversing berada di tangan Senior Brother Lou, dan Saudara Senior Lou di penjara di kota Yingbian. Jadi, jika Master Puzi menghianati kita, dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa memulai perdagangan untuk mendapatkan Immortal melintasi kapal. Kuya tidak terus berbicara tetapi Mouji sudah tahu pendapatnya. Pengurangan Kuya adalah logis. Namun, Mouji percaya bahwa untuk seseorang seperti Guru Puzi, dia pasti akan memiliki cara untuk mendapatkan kapal Immortal Traversing dari Yingbian City. Namun, Mouji masih tidak yakin apakah itu Guru Puzi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Mouji tidak terus berbicara fakta bahwa kapal Immortal Traversing dengan Lou Chuan He hanya diketahui oleh kelompok ini. Selain itu, ketika dia mendapatkan cincin penyimpanan Luo Jun, dia tidak menemukan kapal Immortal Traversing di dalamnya. Cincin Luo Jun hanya memiliki sejumlah besar herbal abadi, biji, dan bahkan setumpuk abadi kelas tinggi. Tapi itu tidak memiliki kapal yang melewati Immortal. Saudara Kou Yuan meninggal karena saya. Apakah masalah ini karena Guru Puzi atau bukan? Kita harus menemukan kebenaran akhirnya. Jika itu benar-benar dia, saya, Lou Chuan He, akan memberikan segalanya, untuk mengambil balas dendam untuk Broter Kou Yuan. Lou Chuan He juga curiga terhadap Guru Puzi. Kuya sedikit ragu sebelum berkata, kami masih tidak tahu apakah Saudara Kou Yuan sudah mati atau tidak. Mouji mengangkat tangannya dan menyela kata-kata Kuya, mari kita akhiri percakapan ini untuk saat ini. Semua orang, ikuti aku ke Immortals Eking Staircase di bagian bawah sungai seumur hidup. Setelah kita sampai ke dunia abadi, kita akan menjadi lebih besar dan dunia baru. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan pribadi kita. Mouji tahu bahwa Kuya curiga terhadap Kou Yuan, tetapi dia percaya bahwa Kou Yuan pasti bukan pengkhianat. Terlepas dari apakah Kou Yuan mati atau tidak, Kou Yuan pasti tidak akan mengkhianati mereka. Setengah bulan kemudian, kelompok itu berkumpul di depan pusaran air berwarna hitam. Mouji pernah memasukinya sebelumnya dia tahu bahwa pusaran hitam ini tampak mengerikan, dan bahkan melahap semangat spiritual, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak benar-benar mengancam. Di bawah bimbingan Mouji, kelompok masing-masing memasuki pusaran hitam. Aku pernah ke Immortals Eking Staircase di Corner of Yong Ying. Immortals Eking Staircase itu berwarna abu-abu, tapi yang ini sebenarnya emas. Han Qingru segera mengatakan saat dia melihat Immortals Eking Staircase yang mengjulang tinggi dan abadi kaya energi. Saya akan coba dulu. Saat Abakus mengatakan ini, dia sudah memasang satu kaki di tangga mencari Immortal. Spiritual Mouji akan mengikuti sepanjang Abakus. Dia ingin melihat bagaimana Abakus akan menaiki tangga Immortals Eking. Segera, dia menemukan bahwa ini tidak berguna kehendak spiritualnya diusir oleh Immortals Eking Staircase. Kecepatan di mana Abakus naik tidak terlalu cepat. Meski begitu, dia segera menghilang dari bidang penglihatan Mouji. Setelah itu, semua tanda-tanda dia hilang sepenuhnya. Sepertinya ini benar-benar Immortals Eking Staircase kita bisa menggunakannya untuk memasuki dunia Immortal, kata Han Qingru saat dia melihat Abakus menghilang. Junior Brother Mo, kita akan pergi ke dunia Immortal terlebih dahulu. Kami akan menunggumu di sana. Lou Chuan He tidak lengah dia sangat jelas dari kemampuan Mouji. Lagi pula, apakah itu ngarai angkasa atau setengah domain Immortal? Bukankah Mouji mampu meninggalkan keduanya? Demikian juga, Mouji pasti akan bisa meninggalkan Corner of Yong Ying ini. Dia harus bergegas ke dunia abadi dan kultivasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengikuti jejak saudara juniornya ini. Saudara senior Mo, saya akan pergi juga. Kuya membungkuk ke arah Mouji, lalu mengikuti Lou Chuan He menaiki tangga Immortals Eking. Setelah menunggu Kuya dan Lou Chuan He menghilang dalam ketinggian Immortals Eking Staircase, Tong Ye juga datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Bahkan setelah Tong Ye menghilang, Jiaki sebenarnya masih belum naik Immortals Eking Staircase. Bingung, Mouji bertanya pada Jiaki, Kakak Junior Jiaki, mengapa Anda tidak menaiki tangga Immortals Eking? Mouji adalah kepala Sekte Tianji, dan Jiaki memanggilnya Bruder Senior. Tentu, dia tidak akan memanggil Jiaki, kakak senior. Jiaki ragu sebelum melirik Han King Ru yang berada di sisi Mouji. Setelah beberapa waktu, dia berkata, Saudara Mou, saya akan berangkat ke dunia abadi. Hanya saja, hanya itu. Setelah terbata-bata sedikit, Jiaki akhirnya menarik napasnya. Dia membungkuk ke arah Mouji dan berkata, Saudara Mou, maaf. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru berbalik dan menaiki tangga Immortals Eking. Mouji melihat Jiaki menghilang di dalam tangga, dia bergumam dengan ragu, apa yang dia minta maaf. Han King Ru tiba-tiba berkata, Mungkinkah dia yang menghianati timu? Mouji menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Jiaki memiliki harga dirinya sendiri, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Oh benar, suster senior King Ru, kamu harus naik juga. Aku akan tinggal di sini untuk bereksperimen selama periode waktu. Saya percaya bahwa saya akan segera dapat memadatkan kisi abadi saya. Mouji tidak membanggakan ketika dia mengatakan ini. Bahkan tanpa akar spiritual, dia mampu menemukan cara untuk kultivasi, dan dia bahkan berhasil mencapai tahap surgawi imortal. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa memadatkan kisi abadinya. Bahkan jika memadatkan kisi-kisinya yang abadi itu sulit, apakah akan sekeras berkultivasi tanpa akar spiritual? Saudara laki-laki junior, jika bukan untukmu, aku mungkin sudah mati. Han King Ru sepertinya ingin memberi tahu Mouji sesuatu. Hanya saja setelah mengucapkan kalimat itu, dia tidak tahu bagaimana harus meneruskannya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya ke Mouji. Cincin ini memiliki beberapa ramuan yang aku kumpulkan ketika aku berada di Hundred Flowers Manor. Mereka semua adalah tumbuhan bertingkat rendah. Aku tidak memiliki manfaat untuk mereka, jadi aku memberi mereka kepadamu. Mouji tidak menolaknya. Dia siap untuk meramu pil abadi, dan ramuan ini akan berguna. Melihat Mouji menyimpan cincin penyimpanan, Han King Ru terdiam. Setelah seluruh sepuluh napas waktu, dia melihat Mouji dan berkata, Saudara junior, aku akan menunggumu di Immortal World. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke tangga mencari Immortal. Segera, seperti yang lainnya, dia menghilang. Mouji menggelengkan kepalanya, dan menempatkan cincin di dunia kematiannya. Dia tidak mencoba menaiki tangga Immortal Seeking ini. Bukan hanya dia tidak memadatkan kisih-kisihnya yang abadi, dia bahkan tidak memiliki domain surgawi abadi. Dia akan langsung ditendang keluar saat dia menginjakan kaki di Immortal Seeking staircase ini. Namun, Mouji tidak segera pergi. Sebaliknya, ia memilih sebuah sudut dan memasuki dunia abadi. Pada saat ini, dia memiliki beberapa cincin penyimpanan dari beberapa dewa emas, dan seluruh tumpukan cincin dari dewa surgawi. Dia siap untuk mengosongkan semuanya dan mulai berlatih pil. Setelah dia mampu meracik pil-pil abadi, dia akan mengubah ramuan-ramuan yang dimilikinya menjadi abadi penyakit, kemudian cobalah mengondensasi kisih abadi. Yingbian City Immortal World telah dirusak oleh sekelompok dewa surgawi dari setengah domain immortal. Tidak hanya mereka menghancurkan transfer array dari sudut Yongying ke dunia abadi, mereka bahkan membuka transfer array dari setengah domain immortal ke sudut Yongying. Tak terhitung kultifator yang terperangkap di half immortal domain mampu mendapatkan kesempatan untuk datang ke pojok Yongying karena ini. Hanya dalam waktu setengah bulan, setidaknya ada 10.000 immortal bumi dari setengah domain immortal yang datang ke pojok Yongying. Saat para kultifator ini keluar dari susunan transfer, mereka akan menghilang ke berbagai sudut pojok Yongying. Karena kekuatan mauji, bahkan jika lebih banyak immortal bumi dari setengah domain abadi datang, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Hanya sampai satu bulan kemudian, dunia abadi akhirnya membangun kembali susunan transfer ke pojok Yongying. Namun, pada saat ini, cukup banyak semua dewa bumi dari setengah domain immortal sudah tiba di sudut Yongying. Setelah membangun kembali ketertiban di kota Yingbian, hal pertama yang dilakukan dunia abadi adalah memerintahkan penangkapan mauji. Sayangnya, kulit dari pesanan yang diinginkan ini lebih keras daripada gigitannya. Meskipun gambar mauji ditempelkan di seluruh, jumlah kultifator yang benar-benar bekerja keras untuk menemukan mauji dan menangkapnya, pada dasarnya nol. Kecuali mauji memutuskan untuk kembali ke Yingbian City, tidak ada orang yang cukup otak untuk mengambil inisiatif untuk menemukan mauji. Selanjutnya, semua ahli yang berasal dari dunia abadi datang dengan jimat pengaturan bahkan suan immortal akan ingin menghargai bulunya sendiri. Setelah semua, reputasi mauji di sudut Yongying sangat sengit dan menindas dia adalah seseorang yang dapat menyerang ke kota Yingbian sendirian, dan bahkan membunuh kota Yingbian Kastelan Luojun. Bahkan golden immortal yang membawa peraturan jimat hanya bisa melarikan diri jika dia bertemu orang yang ganas seperti itu. The Corner of Yongying mundur kembali, dan meskipun upayanya, Yingbian City hanya mampu menangkap beberapa dewa bumi yang berasal dari setengah domain immortal. Lagi pula, meskipun ada begitu banyak dewa duniawi yang datang, sudut Yongying sangat luas dan luas, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Selain itu, dewa bumi itu telah terperangkap di tempat seperti domain setengah immortal, karakter mereka telah mengeras dan pikiran mereka menjadi licik. Bagaimana mereka bisa ditangkap dengan mudah? Kecuali beberapa ratus orang yang mereka tangkap di awal, Yingbian City tidak lagi menangkap kultifator dari half immortal domain. Seiring waktu berlalu, perbedaan antara kultifator dari domain setengah immortal dan sudut Yongying menghilang sekarang sulit untuk membedakan apakah seseorang berasal dari domain setengah immortal atau sudut Yongying. Yongying immortal domain sepertinya tahu bahwa Mouji tidak dapat menggunakan tangga immortal seeking untuk masuk ke dunia immortal, sehingga mereka akhirnya menetap setelah pencarian ini tal. Satu-satunya hal yang mereka lakukan, adalah bahwa kultifator yang menggunakan immortal seeking staircase di pojok Yongying, semua harus diinterogasi dan diperiksa. Sebagai perbandingan, sungai tanpa hidup tampak sepi dan dingin. Sejak awal, sungai tanpa hidup kekurangan energi spiritual abadi. Terlebih lagi, itu tidak cocok untuk kehidupan, jadi tidak ada ikan di sungai. Tepian sungai tanpa hidup itu juga mati sunyi dunia kematian Mouji seperti tanah dan pasir di sekitarnya tanpa petunjuk hidup apapun. Mouji awalnya seorang manusia, dan dia dikultifasikan teknik buatan sendiri teknik mortal-imortal terbalik. Setelah membuka semua 108 meridian, dunia yang ia ciptakan juga biasa dan biasa. Meskipun Mouji memberi dunianya sebuah nama yang mengesankan dunia abadi, dalam kenyataannya, bahkan Mouji tahu bahwa itu akan lebih cocok untuk menyebut dunianya dunia mortal. Ini karena dunia ini seperti dia, polos, biasa dan tanpa sedikitpun daoriak. Pada saat ini, ketika dia menyembunyikan dirinya di dalam pasir di dasar sungai yang tak bernyawa, dia benar-benar tidak menarik perhatian. Mouji saat ini sedang berlatih dengan pil. Dengan lebih dari 100 cincin surgawi abadi, dan beberapa cincin emas imortal, dia menemukan tumpukan besar herbal abadi dan lebih dari 100 formula pil. Ini semua adalah ramuan berjenjang rendah dan formula pil, yang sangat cocok untuk latihan. Dari pil abadi tier 1 hingga tier 3, Mouji mampu meraciknya dengan percaya diri. Selain itu, semua pil yang dia buat memiliki lapisan aura pil, seperti halnya Rune. Selama seseorang yang tahu tentang pil melihat ini, dia bisa mengatakan bahwa ini adalah pil abadi yang unik. Alkimia Mouji juga dipupuk dari imortal-mortal teknik. Baginya, semua tingkatan herbal abadi, tumbuh dari akar fana biasa. Dengan teknik pil yang dipupuk oleh teknik kultivasi, Mouji hanya seperti ikan di air sama seperti ketika dia dikultivasikan, dia tidak menemui hambatan apapun. Dengan demikian, lebih mudah baginya untuk membuat pil dibandingkan dengan penyuling pil lainnya, dia mampu memahami dasar dan energi dasar herbal yang paling abadi. Itu juga karena pilnya adalah semua tingkatan yang unik. Untuk setiap raja pil, mampu meramu pil abadi tingkat 3 unik sudah membuatnya dekat dengan keberadaan raja pil. Namun, Mouji tidak senang. Karena sampai sekarang, dia masih belum bisa memurnikan ramuannya hingga 100% kemurnian. Pada awalnya, Mouji menduga bahwa ini mungkin karena masalah dengan tungku pilnya. Dia telah membeli tungku pilnya dari lelang Jin Yun, dan bagian dari pembatasannya telah rusak. After we, Mouji menggunakan tungku pil abadi grade 2 tetapi ia bertemu dengan hasil yang sama. Dia segera tahu bahwa itu baik karena tingkat kultivasi yang rendah atau tingkat alkimia rendah. Bisa juga karena fakta bahwa Mouji tidak memiliki seorang master. Jika Mouji memiliki tuan, tuannya akan menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang sangat bodoh untuk mencoba memurnikan ramuan hingga 100% kemurnian. Itu juga karena Mouji tidak memiliki tuan bahwa kemampuan pemurniannya terus meningkat. Setiap kali pemurniannya mencapai tingkat lain, dia tahu bahwa level alkimianya juga meningkat. Belum pernah ada refiner pil seperti Mouji, untuk dapat memurnikan herbal abadi hingga derajat yang sangat dekat hingga 100%. Namun, dia masih tidak puas dan dia ingin meningkat. Pada hari ini, Mouji akhirnya berhenti berlatih pada pil dan alceminya. Bukan karena dia tidak ingin melanjutkan, tetapi karena dia telah kehabisan herbal abadi. Sudah hampir setengah tahun sejak Han King Ru dan Ko pergi ke dunia abadi. Dia harus mulai memikirkan cara-cara untuk memadatkan kisi imortalnya. Sekarang dia bisa meramu pil abadi tier 3, dia seharusnya bisa membangun pijakan bahkan di dunia abadi. Dunia kematiannya masih abu-abu dan kusam. Di dalam, selain tumpukan besar kristal abadi dan batu kisi abadi Mouji, hanya ada tongkat kayu. Dia mendapatkan tongkat kayu ini dari Meng Tianyu, dan dia bisa merasakan tongkat kayu ini tidak sederhana. Sayangnya, setelah memindahkan tebu kayu surgawi ini ke dunia abadi, selalu seperti ini. Adapun herbal abadi lainnya, setelah ditanam di dunia kematiannya, mereka akan kehabisan energi spiritual dan layu tidak lama kemudian. Mouji menghela nafas dan melangkah keluar dari dunia kematiannya. Dari kelihatannya, jika dia ingin mengubah dunia kematiannya menjadi sebuah taman, dia akan membutuhkan manik-manik unsur lainnya. Setengah tahun telah berlalu, tetapi Immortals Eking Staircase di Deliveless River masih tetap sama itu emas pingsan dan cenderung ke atas keketinggian yang Mouji tidak bisa melihat. Mouji tahu bahwa jika dia bisa menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi, dia juga akan dapat dengan mudah menaiki tangga. Mouji telah menganalisis batu kisi abadi. Batu kisi abadi mengandung semacam energi dao tak tertandingi. Namun, energi dao semacam ini tampaknya tidak sesuai dengan miliknya sendiri. Tidak mungkin baginya bahkan menggunakan energi dao untuk kultivasi. Setelah usaha yang tak terhitung jumlahnya, Mouji akhirnya menyerah menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi. Dia menduga bahwa batu kisi abadi ini untuk para kultivator dengan akar spiritual. Dia tidak memiliki akar spiritual, ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dikultivasikan. Karena dia tidak bisa memadatkan kisi abadi, maka dia hanya bisa mencoba tangannya di Immortal Sacking Staircase untuk melihat apakah ada cara untuk memaksa dirinya ke dunia Immortal. Mouji berjalan di depan tangga Immortal mencari emas dan dengan hati-hati mengambil satu langkah maju. Kakinya hanya menyentuh Immortal Sacking Staircase sedikit ketika kekuatan pengusiran yang menakutkan datang mendekat. Pada saat ini, kehendak spiritual Mouji dan energi unsur abadi tersebar. Sebuah ide tanpa sadar muncul di pikirannya, bahwa dia tidak memiliki hak untuk mendaki tangga mencari Immortal. Ledakan. Sebelum Mouji bisa bereaksi, dia dikirim terbang keluar art. Dia menghancurkan sungai, membentuk camar yang dalam. Mouji menarik napas panjang dan berdiri kembali. Ini hanyalah sebuah tangga dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memanjatnya. Semakin tidak memungkinkannya untuk memanjatnya, semakin dia akan mencoba. Kedua kalinya dia datang ke Immortal Sacking Staircase, itu sama seperti usaha sebelumnya. Kaki Mouji baru saja menyentuh langkah pertama sebelum dia dikirim terbang oleh kekuatan pengusiran yang menakutkan itu. Kekeras kepalaan Mouji berkobar. Dia terus-menerus kembali ke Immortal Sacking Staircase, dan dia terus-menerus dikirim terbang. Tidak peduli berapa kali dia dikirim terbang, dia berdiri kembali dan kembali ke Immortal Sacking Staircase. Ledakan, Mouji dikirim terbang untuk 98,712 waktunya. Dia tidak putus asa. Sebaliknya, dia merasa percaya diri. Meskipun itu sangat sedikit, Mouji bisa tahu bahwa waktu yang dihabiskan kakinya ditangga mencari Immortal semakin lama dan lebih lama. Selama dia bisa tinggal di Immortal Sacking Staircase selama beberapa waktu, dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan solusi. Pada upaya 98,713 yang dilakukan Mouji tentang langkah pertama Immortal Sacking Staircase, kekuatan pengusiran kekerasan datang menyapu lagi. Namun, kehendak spiritual di saluran penyimpanan roh Mouji membentuk kehendak spiritual pusaran air. Pusaran air ini mampu memblokir kekuatan pengusiran yang kejam. Atas apa yang dekat dengan satu tahun penuh, ini adalah pertama kalinya Mouji menginjakan kakinya di Immortal Sacking Staircase tanpa terpesona. Mouji tidak melanjutkan ke langkah kedua. Sebaliknya, ia mulai merenungkan kehendak pusaran spiritualnya. Pusaran air yang terbentuk dari saluran penyimpanan rohnya seperti surgawi Immortal Domain, itu membangun sebuah ruang yang aman baginya untuk tinggal di. Mouji tanpa sadar melirik pusaran hitam tidak jauh dia telah mendapatkan wawasan tentang perpindahan ini dari pusaran hitam ini. Tentu saja, itu juga karena saluran penyimpanan rohnya yang dia mampu kembangkan pusaran spiritual ini. Setelah beberapa waktu, Mouji perlahan mengangkat kaki satunya dia siap untuk menginjakan kakinya di langkah kedua. Spiritualnya akan pusaran air seperti domain surgawi Immortal itu membantu membangun ruang yang aman untuknya. Mungkin, ini akan menjadi cikal bakal masa depan domain keinginan spiritualnya. Atau mungkin, kehendak spiritual ini benar-benar dapat membentuk domain nyata, dan itu pasti akan lebih kuat daripada kultifator rata-rata. Kaki Mouji naik ke langkah kedua. Kekuatan yang lebih keras datang mendekat. Mouji tidak berpikir dua kali karena ia mengaktifkan semua kehendak spiritual di lautan kesadarannya dan membentuk satu kehendak spiritual pusaran demi satu. Ledakan, spiritualnya akan pusaran air bentrok melawan kekuatan kekerasan dari Immortal Seeking Sterkest. Semacam rasa sakit mencabut jiwa membanjiri pikiran Mouji. Rasa sakit ini hampir membuat Mouji merintih. Detik berikutnya, Mouji dikirim terbang. Bang, sekali lagi, Mouji menabrak pasir. Kali ini, dia tidak segera pulih. Meskipun dia telah dikirim terbang berkali-kali sebelumnya, karena dia memiliki saluran vitalitasnya, dia akan dapat pulih dalam sekejap. Tapi kali ini, pemulihannya dari saluran vitalitasnya tidak begitu cepat, karena kesadarannya yang terluka. Tidak peduli kultifatornya, lautan kesadaran adalah bagian terpenting dari dirinya. Cedera pada lautan kesadaran lebih buruk daripada saluran spiritual yang rusak. Meridian Mouji mirip dengan saluran spiritual, dan sebelumnya, meridiannya telah dirusak oleh susunan bilah spasial. Untungnya, kultifasinya hanya di tahap Immortal Bumi dan Wen Lian Xi memberinya pil. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Tapi sekarang, lautan kesadarannya telah rusak. Apa yang harus dia lakukan? Mouji tidak melakukan usaha lain di Immortal Seeking Sterkest. Dengan lautan kesadarannya yang rusak, dia hanya akan mendekati kematian dengan melakukan upaya lain di tangga mencari Immortal. Dia dengan hati-hati menelan beberapa pil. Sayangnya, ketika dia mengarang banyak pil, dia tidak memiliki satupun yang dapat menyembuhkan lautan kesadarannya. Setelah duduk selama 4 jam penuh, Mouji akhirnya mencoba menggunakan semangat spiritual saluran penyimpanan roh ini untuk menyelidiki tingkat kerusakan pada lautan kesadarannya. Saat spiritualnya akan meresap ke dalam lautan kesadarannya, Mouji tercengang. Saluran penyimpanan rohnya sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan saluran vitalitas dan saluran detoksifikasi. Satu-satunya perbedaan adalah, saluran vitalitasnya memulihkan vitalitas dan menyembuhkan luka fisik, dan saluran detoksifikasinya menghilangkan racun, sementara saluran penyimpanan rohnya benar-benar mampu menyembuhkan lautan kesadarannya. Dalam satu sirkulasi, setengah baik dari lautan kesadarannya telah sembuh. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Mouji berdiri kembali, penuh semangat dan energi. Lautan kesadarannya telah sepenuhnya pulih, dan bahkan keinginan spiritualnya telah ditempa. Teknik immortal-mortal buatannya sendiri memang menantang surga. Ini semacam meridian yang bisa menyembuhkan lautan kesadarannya lebih unggul dari teknik kultivasi tingkat abadi, kan? Saat Mouji memikirkan ini, dia merasa sedikit bangga. Dia terperangkap di tempat seperti ini sementara dia tidak memiliki peningkatan yang jelas dalam kultivasi, penghargaannya jauh lebih baik. Untuk satu, ia telah menjadi tier 3 pil monark kelas puncak. Kedua, ia menciptakan kehendak spiritualnya pusaran air, pusaran spiritual ini akan menjadi domen keinginan spiritualnya. Dan yang paling berharga adalah, dia, Aktali menemukan bahwa saluran penyimpanan rohnya benar-benar bisa memulihkan lautan kesadarannya. Saat dia memikirkan ini, seluruh tubuhnya bergetar dalam kegembiraan. Juga, jika saluran penyimpanan rohnya bisa menyembuhkan lautan kesadarannya, maka akankah saluran penyimpanan unsurnya dapat menyembuhkan meridiannya? Jika saluran penyimpanan unsurnya dapat menyembuhkan meridiannya, maka bahkan jika dia tidak bertemu Wen Lian Si, dia bisa pulih sendiri. Setelah Mouji menetapkan pikirannya pada sesuatu, dia akan melakukannya energi unsur abadi di salah satu meridian berguncang keras, dan garis meridiannya telah terkoyak paksa. Meskipun itu hanya satu garis bujur, perasaan bahwa tubuhnya tidak lagi membanjiri dirinya. Pada saat itu, energi unsur abadi dan daunnya akan terasa lamban. Mouji segera membalikkan sirkulasi dengan saluran penyimpanan unsurnya, dan pada saat yang sama, membentuk jalur sirkulasi terbalik dengan saluran penyimpanan unsurnya dan meridian yang rusak itu. Beberapa nafas kemudian, hati Mouji dipenuhi dengan sukacita yang tak terlukiskan. Saluran penyimpanan unsurnya memang mampu menyembuhkan garis meridiannya. Sebelumnya, dia tidak mencobanya karena dia tidak tahu fungsi itu. Dari kelihatannya, saluran penyimpanan unsurnya bukan hanya tempat di mana dia bisa menyimpan energi unsur, dan hal yang sama berlaku untuk saluran penyimpanan rohnya. Dia hanya membuang begitu banyak potensi mereka. Dia benar-benar tidak menyadari harta yang dia miliki di dalam dirinya. Pada saat ini, Mouji hanya ingin tertawa kecil. Metode kultivasi meridiannya benar-benar luar biasa. Instans kemudian, meridian robek Mouji benar-benar pulih. Mouji tidak ragu-ragu untuk mengatur kakinya kembali ke Immortal Sacking Staircase, dan pada saat yang sama, membentuk kehendak spiritualnya pusaran air. Setelah menstabilkan dirinya, Mouji melanjutkan ke langkah kedua. Kekuatan kekerasan datang lagi. Namun, Mouji tidak seperti sebelumnya tidak hanya dia membentuk spiritual akan pusaran air dari kehendak spiritual dari kedua saluran penyimpanan roh dan lautan kesadarannya, ia juga membentuk pusaran elemen abadi dari energi dalam saluran penyimpanan unsurnya. Keinginan spiritual Mouji yang pusaran air bergabung dengan pusaran elemen abadi, dan pada saat itu, ia membentuk domen unik di sekitar Mouji. Di permukaan, itu terlihat tenang dan tidak berbahaya, tapi sebenarnya itu adalah domen yang terbentuk dari pusaran elemen abadi-abadi Mouji dan pusaran air spiritual. Saat domen pusaran terbentuk, Mouji mampu berdiri teguh pada langkah kedua. Mouji berhenti di langkah kedua hatinya dipenuhi ekstasi. Dalam waktu satu tahun, dia telah memperoleh hak untuk mendaki langkah pertama. Atau, bisa dikatakan bahwa ia menghabiskan satu tahun penuh untuk mendapatkan wawasan tentang cara menaiki langkah pertama. Adapun langkah kedua, dia hanya mengambil satu usaha. Terkadang, hal-hal yang Anda inginkan mungkin hanya dipisahkan dari Anda oleh selembar kertas tipis Anda hanya perlu sedikit menyentuh dan Anda akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Arusnya, telah menembus selembar kertas tipis itu. Sekarang, dia tidak hanya bisa berdiri teguh di tangga kedua Immortal Seeking Staircase, dia juga telah membentuk domain surgawi abadi unik yang eksklusif baginya domain pusaran terbentuk dari perpaduan dari pusaran elemen abadi dan pusaran kehendak spiritual. Setelah Mouji mengerti prinsip ini, seluruh tubuhnya terasa santai. Jadi bagaimana jika dia tidak memiliki kisi abadi? Seperti orang lain, dia bisa melangkah di tangga mencari Immortal. Pada saat ini, pikiran Mouji sudah jelas dia melanjutkan ke langkah ketiga. Energi unsur abadi dari 108 meridiannya membanjiri, membentuk satu pusaran elemen abadi satu demi satu. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kehendak spiritualnya dia bisa dengan mudah mencapai tingkat yang lebih tinggi di tangga mencari Immortal. Mouji tidak terus mendaki tangga mencari Immortal sebaliknya, dia kembali turun. Mouji belum pernah menaiki tangga Immortal seeking sepenuhnya sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa untuk kultifator lain, mereka harus mencapai puncak dalam sekali coba. Jika mereka melakukan upaya kedua, tekanan akan meningkat secara keseluruhan. Satu, sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk mendaki Immortal seeking staircase dan memasuki dunia imortal. Alasan kenapa dia kembali jatuh adalah karena dia punya hutang untuk diselesaikan. Pertama, dia harus membunuh Lao Kai untuk membalas dendam untuk Kou Yuan. Kedua, dia perlu menemukan guru Po Zi terlepas dari apakah guru Po Zi mengkhianati mereka atau tidak. Mouji akan menemukan dia dan mendapatkan kebenaran. Ada juga satu hal lagi ia memperkirakan bahwa pada saat ini, dunia abadi seharusnya telah merekonstruksi transfer Arai ke Yingbian City. Dia, Mouji, bukanlah seseorang yang akan menelan keluhannya karena dia akan pergi, dia akan menghancurkan Yingbian City sekali lagi. Jika dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukannya dua kali. Setelah turun Immortal seeking staircase, Mouji melemparkan setumpuk kristal abadi saat ia mempersiapkan dirinya untuk mengisi ke tahap surgawi Immortal maju. Ketika dia mencapai lingkaran besar dari tahap Immortal surgawi, ditambah dengan domain pusaran uniknya, bahkan Golden Immortal seperti Luo Jun akan diselesaikan dalam waktu singkat. Satu, jadi itu berarti bahwa tekanannya meningkat hingga hampir 100 ribu kali lipat untuknya. Mouji hanya di tahap surgawi Immortal. Tapi dengan 108 meridiannya benar-benar terbuka, dan sejumlah besar kristal abadi bermutu tinggi, energi spiritual abadi di sekitar Mouji sangat melimpah. Energi spiritual abadi yang diekstraksi dari kristal abadi tingkat tinggi membentuk satu pusaran air setelah yang lain, seperti domain pusaran Mouji, karena mereka tersedot oleh Mouji. Hanya dalam setengah tahun, kultivasi Mouji bangkit dari tahap surgawi Immortal menengah ke tahap surgawi Immortal maju, kemudian ke puncak. Dia tidak bertemu dengan hambatan apapun, dia juga tidak mengelola pil abadi selama waktu ini. Mouji berhenti berkultivasi saat ia menstabilkan kultivasinya. Dia merasa agak emosional sebelumnya, dia telah mengarang sejumlah besar pil abadi jika dia menemui hambatan. Mouji belajar dari kesalahan sebelumnya kembali ketika dia mempersiapkan untuk kesulitan abadi surgawi, jika bukan karena buah Immortal debu jatuh yang dia peroleh karena keberuntungan, dia akan ditakdirkan untuk gagal. Dengan demikian sebelum dia mulai berkultivasi, dia secara khusus menyiapkan begitu banyak pil imortal tingkat rendah. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah menyiapkan begitu banyak pil abadi, dia sebenarnya bahkan tidak menggunakannya. Memang, dia masih belum tahu banyak tentang metode meridian kultifasinya. Jika Mouji berada di dunia abadi, Mouji akan mengambil satu langkah lebih dan mengisi ke golden immortal stage. Namun, Mouji tidak berani melakukannya sekarang. Citra dewa emas itu hancur berkeping-keping oleh hukum langit dan bumi tetap tak terhapuskan dalam pikirannya. Dia telah menyaksikan adegan itu secara pribadi jika dia dibebankan ke golden immortal stage sekarang, dia hanya akan mendekati kematian. Sudah saatnya baginya untuk kembali ke dunia abadi. Akan lebih baik jika aray transfer dari dunia abadi telah direkonstruksi dan kastelan baru dikirim. Dengan begitu, dia bisa dengan tulus menyebabkan keributan lain. Sayangnya, serangannya masih terlalu biasa. Bahkan dengan domain pusaran airnya, serangan kekuatannya yang paling besar hanyalah domain smashing fish dan pemenjaraan spasialnya. Adapun half moon tombaknya, dia berhasil memasukkannya dengan keterampilan bayangan Nirvana Polsado, tapi dia tidak memiliki secret art yang benar dan lengkap. Serangannya masih agak biasa, tetapi mereka seharusnya cukup untuk berurusan dengan Yingbian City. Saat Moji melangkah keluar dari pusaran hitam, dia merasakan gelombang kejut yang menyapu. Meskipun Moji sudah berada di puncak surgawi immortal stage, gelombang kejut sederhana ini telah meninggalkan semua tulang di tubuh Moji yang bergetar. Dia menduga bahwa jika dia menunggu lebih lama lagi, tubuh dagingnya akan benar-benar rusak. Cepatlah kembali, Moji tidak berpikir dua kali saat dia berbalik ke arah pusaran air hitam. Namun, saat Moji melangkah keluar dari pusaran hitam, itu menghilang tanpa bekas. Dari pengalaman Moji, jika dia ingin kembali, dia harus menunggu sepanjang hari. Ledakan, banjir intens energi unsur dibebankan lebih. Water dispelling pearl milik Moji langsung hancur karena energi dan tekanan unsur abadi yang keras menabrak tubuh Moji. Tepat di tempat, Moji batuk mulut penuh darah segar dan menghantam sungai di bawahnya. Sungguh seni suci yang kuat, hati Moji dipenuhi dengan keheranan. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertemu dengan secret art yang mengerikan. Ia juga tidak pernah bertemu dengan situasi di mana penolakan pertempuran orang lain hampir membunuhnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa jika bukan karena saluran vitalitasnya, dia pasti sudah mati. Bang, bang, seolah-olah dua gunung besar turun dari langit, mengirim dan memindahkan air ke segala arah dua sosok muncul dalam kehendak spiritual Moji. Salah satunya adalah seorang biarawati perampok berjubah kuning. Moji tidak bisa melihat wajahnya, dia hanya bisa melihat lapisan salju putih di sekelilingnya. Salju giyok putih itu seperti dunia yang bulat, memungkinkannya mengendalikan segalanya di sekitarnya. Seberatnya biarawati Taois adalah seorang pria berwajah hitam. Dia tampak seperti dia baru saja menggali dirinya keluar dari neraka seluruh tubuhnya hitam kotor, dan dia memancarkan energi yin yang mencekik dari tubuhnya. Auranya tidak lebih lemah dari biarawati Taois itu. Li Kinggu, mari kita lihat di mana kamu bisa kabur sekarang. Mati untukku suara pria berwajah hitam itu serak saat dia berteriak dengan kejam. Saat dia berbicara, dia mengulurkan kedua tangannya yang hitam dan membentuk lingkaran di udara. Gu Jiu Si, kamu masih belum punya kemampuan itu warna kuning biarawati Taois berjubah sinis. Namun, dia hanya menyelesaikan setengah kalimatnya sebelum dia berteriak dengan marah. Gu Jiu Si, kamu benar-benar berani menggunakan yin yang radians. Kamu pasti gila. Hahaha. Pria berwajah hitam itu tertawa sinting. Itu benar, ini adalah yin yang radians. Satu yin dan satu yang. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan bertahan. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku akan mati tepat di mana aku berdiri. Semacam aura kematian yang gila dan kejam menyapu seluruh area. Mo Wu Ji, sebagai pencipta teknik kultifasi meridian, tahu apa yang terjadi dari aura ini. Ini yin yang radians dari Gu Jiu Si adalah metode yang pasti membunuh saat itu dirilis. Entah dia atau biarawati peramal berjubah kuning itu akan mati. Langkah semacam ini adalah pedang bermata dua, bisa menyebabkan kematian lawannya. Sebuah roda ikan yin yang muncul. Ketika roda ikan yin yang muncul, meskipun terluka parah, Mo Wu Ji benar-benar menutup matanya. Dia tiba-tiba mendapatkan wawasan tentang dunia baru. Ledakan, banjir besar energi itu datang sekali lagi, mengirim Mo Wu Ji yang tertutup mata terbang lagi. Semua tulang di dalam tubuh Mo Wu Ji mulai hancur sedikit demi sedikit, dan nafas kematian tanpa batas meresap ke dalam tubuh Mo Wu Ji. Saat Mo Wu Ji mendarat kembali di dasar sungai, seorang biarawati perampok berjubah kuning dan berwajah hitam telah menghilang. Pada saat ini, Mo Wu Ji tidak memiliki tanda-tanda kehidupan saat ia berbohong di sungai-sungai seimbang yang sepi ini. Kedua matanya masih tertutup. Waktu berlalu perlahan, pasir dan tanah dari sungai tanpa air secara bertahap menutupi Mo Wu Ji. Pada saat ini, saluran vital Mo Wu Ji masih terus memasok Mo Wu Ji dengan energi kehidupan. Secara bertahap, meridian dalam tubuh Mo Wu Ji yang sebelumnya tidak bernyawa mulai berputar balik saluran penyimpanan roh mulai menyembuhkan kesadaran laut Mo Wu Ji yang hancur sementara saluran penyimpanan unsur mulai menyembuhkan meridian merombak Mo Wu Ji. Dua ahli absolut telah berjuang di sungai-sungai tanpa hidup. Meskipun itu hanya pertukaran singkat, gelombang kejut dari pertempuran mereka tidak hanya membunuh Mo Wu Ji, tetapi bahkan telah meninggalkan meridian dan kesadaran laut Mo Wu Ji yang benar-benar rusak. Jika bukan karena metode kultivasi meridiannya yang memungkinkannya memiliki saluran vitalitas, saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan roh, ia akan benar-benar dan benar-benar mati. Meskipun Mo Wu Ji sudah secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya dan meridian dan kesadaran lautnya telah pulih sepenuhnya, Mo Wu Ji masih belum bangun. Dalam pikiran Mo Wu Ji, hanya ada bayangan gerakan pria berjubah hitam itu di dalam segel tangan Yin dan yang itu ada juga jejak hidup dan mati. Dia menggunakan energi kehidupan di sekitarnya dan energi kematian untuk membentuk batas-batas yang nyata dua domen yang terpisah dan ekstrim di mana satu sisi adalah kehidupan dan yang lainnya adalah kematian. Tidak, itu tidak benar. Seharusnya satu pikiran adalah hidup dan pikiran lainnya adalah kematian. Pada saat ini, saluran Wahyu Do Mo Wu Ji mulai berputar kembali dengan cepat semua pemikiran dan wawasan Mo Wu Ji mulai disublimasikan dalam saluran Wahyu Dao. Setelah beberapa periode waktu yang tidak diketahui, Mo Wu Ji tiba-tiba berdiri seolah-olah ada kilat di matanya saat dia mengangkat tangannya ke udara membentuk segel Yin yang taiji. Air sungai dari sungai tanpa hidup, pada saat ini, sedang didorong oleh segel ini. Ledakan, kemuraman kematian mengisi dan membanjiri seluruh area. Seolah-olah darah dan jiwa di dalam tubuhnya telah diekstraksi Mo Wu Ji merasa seluruh tubuhnya menjadi kosong. Kehendak spiritualnya dan energi unsur abadi, pada saat ini, juga mati-matian disedot keluar darinya. Tiba-tiba, sepertinya ada energi kehidupan di dalam sungai seumur hidup. Tidak, harus dikatakan bahwa semua energi kehidupan dari sungai tanpa hidup telah bergeser ke salah satu sudut, sementara sudut lainnya benar-benar dipenuhi dengan energi kematian. Energi kematian ini tidak dapat ditampung karena segera masuk dan mengisi tubuh Mo Wu Ji. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Mo Wu Ji dipenuhi dengan energi kematian tanpa batas pada saat ini, dia sudah mati. Setelah itu, dengan sirkulasi terbalik saluran vitalitasnya, semua energi kematian itu telah berubah dan telah menjadi kekuatan hidup. Aku mengerti sekarang, Mo Wu Ji bergumam pada dirinya sendiri matanya menatap kekejauhan. Dari pria berkulit hitam Yin Yang Radians, Mo Wu Ji memperoleh pencerahan atas langkah ini. Selain itu, gerakan ini jauh lebih misterius daripada Yin Yang Radians yang berwajah hitam, itu mencakup dao kehidupan dan deat. Saat langkah ini muncul, seseorang harus bertahan sementara yang lain mati. Aku akan menyebut langkah ini, roda kehidupan dan kematian. Suara Mo Wu Ji dipenuhi dengan rasa percaya diri dan keagungan yang kuat ini adalah secret art kedua yang diadapatkan pencerahan dari well of life and deat. Ketika pameran lain roda kehidupan dan kematian ini, mereka juga akan menempatkan diri mereka dalam bahaya sepenuhnya, karena langkah ini akan membunuh Anda atau musuh Anda. Namun, Mo Wu Ji tidak mengalami situasi seperti itu dia memiliki saluran vitalitas. Roda kehidupan dan kematian membawa satu ke ekstrim dari hidup atau mati dia pasti berada di sisi life. Adapun biarawati perampok berjubah kuning dan pria berwajah hitam itu, mereka berdua pasti jauh lebih kuat daripada rata-rata emas imortal, dan Mo Wu Ji juga yakin bahwa mereka tidak memiliki jimat regulasi pada mereka. Bahkan tanpa peraturan jimat, kedua ahli ini bisa muncul di sungai tanpa hidup. Tampaknya, kedua kultivasi ini telah melewati batas-batas hukum langit dan bumi, dan mereka tidak akan lagi ditindas oleh hukum-hukum ini. Saat ini, Mo Wu Ji telah mengukir dendam ini terhadap mereka berdua di dalam hatinya. Meskipun dia telah mendapatkan pencerahan di roda kehidupan dan kematian karena Yin yang radians yang berwajah hitam, tapi Mo Wu Ji tidak bodoh. Saat pria berwajah hitam menunjukkan Yin yang radians, salah satu dari mereka pasti akan mati. Namun, salah satu dari dua kawan berwajah tebal ini benar-benar mengarahkan energi kematian ke arahnya. Jadi, orang yang mati adalah semut yang tidak bersalah, dia. Jika bukan karena saluran vitalitasnya, dia pasti sudah mati. Suatu hari, dia pasti akan menemukan dua orang ini dan melunasi utang ini. Ying Bian City sebagai kota terbesar di pojok Yong Ying, serta menjadi simbol Immortal World di sudut Yong Ying, Ying Bian City selalu menjadi tempat yang paling berkembang di sudut Yong Ying. Meskipun kultifator dari Half Immortal Domain telah menghancurkan lintasan bertahannya beberapa waktu yang lalu, ke Ying Bian City, itu bukan masalah besar. Selain itu, setelah larik pertahanan sebelumnya dihancurkan, larik pertahanan dari Ying Bian City telah dipasang ulang dan dimodifikasi. Secara tiba-tiba, arai defensif Ying Bian City adalah arai abadi kelas 3 benar dan solid itu bukan lagi sesuatu yang tampak megah di permukaan. Di luar deretan pertahanan Ying Bian City, pemberitahuan ingin yang besar digantung. Pada pemberitahuan itu, tertulis dicari setengah ahli domain Immortal Mouji. Orang ini kejam dan brutal. Sebelumnya, dia membunuh kastelan Luo Jun dari Ying Bian City dan dirampok dari manajer 7 Smokesek T.H. Junho serta Han Ziki. Selain itu, orang ini telah membunuh lebih dari 100 kultifator surgawi abadi dari sudut Yong Ying. Setiap kultifator dengan berita akan menerima hadiah besar. Ini termasuk 5.000 batu kisi abadi, 100.000 kristal abadi kelas menengah. Mereka yang mampu menangkap orang ini, akan dihadiahi 100.000 batu kisi abadi, 500.000 kristal abadi tingkat tinggi, peralatan abadi tipe 3 serangan, peralatan terbang tipe 3 kelas, 1 falling das immortal pill. Dengan hadiah yang melimpah, orang dengan mudah mengabaikan poster buruan lainnya. Namun, meskipun hasilnya sangat bagus, hingga saat ini, tidak ada yang datang untuk memberikan berita tentang Mouji kepada kota Yingbian. Hampir semua orang tahu bahwa poster itu berbohong dikatakan bahwa Mouji telah membunuh Luo Jun. Namun, itu di bawah mata semua orang bahwa Mouji bertempur dan membunuh Luo Jun dalam pertempuran langsung itu bukan pembunuhan. Pada saat ini, kultifator berjubah biru tiba di luar kota Yingbian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pengumuman bola kristal yang diinginkan dan berkata acuh-ta'acuh, mereka ingin menangkap saya dengan hanya 100.000 kisi batu abadi. Kota Yingbian ini tampaknya berpikir banyak tentang saya. Aliran konstan para kultifator mengalir masuk dan keluar kota Yingbian. Kata-kata ini segera diperhatikan oleh beberapa kultifator sekitarnya. Banyak dari mereka bahkan tidak perlu melihat gambar pada bola kristal saat mereka berseru. Kamu, Mouji. Itu benar. Aku, Mouji. Jika kamu ingin menangkapku, kamu lebih baik cepat. Mouji membalik tangannya dan half moon tombak muncul di telapak tangannya. Beberapa dari mereka yang mengenali Mouji segera menundukkan kepala mereka. Tidak hanya mereka tidak menyerangnya, mereka yang berniat untuk memasuki Yingbian City dengan cepat berbalik dan pergi. Tidak perlu berbicara tentang diri mereka sendiri bahkan kembali ke Jin Yun City Square, lebih dari 100 dewa surgawi dan bahkan imortal emas menyerang Mouji tetapi mereka bahkan tidak mampu mengacak-acak bulu Mouji. Akhirnya, Mouji bahkan bisa berjuang untuk Yingbian City dan membunuh kastelan Yingbian City. Selama mereka tidak bodoh, mereka tidak akan berani melawan Mouji. Batu kisi abadi dan kristal abadi baik dan pil abadi jatuh itu luar biasa, tetapi mampu kultivasi ke tahap surgawi imortal, berapa banyak dari mereka yang idiot. Pemberitahuan yang diinginkan ini sudah keluar selama 3 tahun tetapi masih belum ada kabar tentang Mouji. Selain itu, kastelan baru tidak meningkatkan pentingnya penangkapan Mouji. Siapa yang tidak tahu bahwa mereka harus mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan hal-hal ini? Melihat bahwa tidak ada yang berani bergerak, Mouji tertawa dan tiba-tiba, tombak hijau di tangannya membentuk cahaya Half Moon Halbert sepanjang 30 meter. Ledakan, cahaya tombak langsung menghancurkan bola kristal yang diinginkan dalam debu bahwa arai kelas 3 imortal juga mulai bergetar hebat. Mouji tidak berhenti di situ tombak hijau di tangannya terus menebas ke arah luar, membentuk satu Half Moon Halbert light sepanjang 30 meter yang terus menghantam di tempat yang sama. Dalam waktu lebih dari 10 nafas, fraktur muncul di arai. Meskipun arai sudah diperkuat, ketika menempatkannya di depan seorang ahli arai seperti Mouji, itu masih akan hancur. Saat kita kultivasi untuk menjadi abadi, kita harus kultivasi sampai derajat seperti itu. Baru kemudian, kita bisa berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Salah satu kultivator yang berdiri di luar Yingbian City menghela nafas dengan emosi saat melihat Mouji. Tindakan. Berapa banyak orang yang bisa seperti dia untuk membunuh Imortal Emas saat berada di tahap Imortal Surgawi atau untuk menyeberangi Imortal Chasem sendirian. Aku mendengar bahwa bahkan Swan Imortal pun tidak bisa menyeberangi Imortal Chasem dengan aman, dan orang ini bisa melakukan itu sebagai Imortal Bumi. Dia jelas tidak sederhana. Bicaralah dengan lembut, jangan biarkan para ahli dari kota Yingbian mendengarmu. KK, sekarang orang ini telah datang, apakah kamu masih berpikir bahwa ada ahli di Yingbian City. Erteman Dao benar, dari jarak yang lebih jauh, beberapa kultifator di tahap surgawi Imortal dasar mengepalkan tinju mereka saat darah mereka mendidih tanpa henti. Orang lain mungkin tidak tahu Mouji, tetapi mereka melakukannya karena mereka berasal dari setengah domain Imortal. Seorang pria setengah bayam menghela nafas, beberapa tahun yang lalu di setengah domain Imortal, Mouji sudah buas tanpa sama bahkan Dao Lord Guangkuan tidak berani melakukan apapun padanya. Aku bahkan berpikir bahwa dia terlalu arogan. Hanya sekarang saya tahu dia masih menyembunyikan kekuatannya. Sayangnya, kekuatanku terlalu lemah. Kalau tidak, aku pasti akan mengambil sihir harta karunku untuk berdiri di samping Brother Mo dan menghancurkan pertahanan defensif Yingbian City, lalu membunuh jalan kita ke Yingbian City. Kita semua kultifator dari Half Immortal domain berutang budi pada Brother Mo, jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa menggunakan transfer array untuk datang ke sini. Setengah Immortal domain terus-menerus runtuh, dan jika kita untuk tinggal di sana lebih jauh, kita akan binasa di Immortal Chasm. Retak. Setelah cahaya tombak lain, fraktur pada lintasan defensa akhirnya melebar. Pada saat ini, gerbang kota ke Yingbian City muncul di depan mata semua orang. Teman Dao Mana yang tidak puas dengan Yingbian City saya, dan menyerang Yingbian City saya. Sebuah suara yang dalam bergema. Setelah itu, seorang pria berwajah putih turun di luar kota Yingbian. Lebih dari sepuluh orang lainnya dengan cepat bergabung dengannya. Mo Wu Ji melirik ke arah orang-orang ini. Termasuk pria berwajah putih ini, setidaknya ada empat dewa emas. Selain itu, ada lebih dari sepuluh ahli di tahap surgawi immortal terlambat. Lao Kai dan kultifator berjubah merah itu berada di antara barisan mereka, yang telah membuat Mo Wu Ji agak puas. Dari kelihatannya, dia tidak perlu berkeliling mencari Lao Kai. Hari ini, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Lao Kai. Dia tidak hanya ingin membalas dendam untuk Kou Yuan, dia juga akan membantu kakaknya King Ru melampiaskan kebenciannya. Chang Luo Mo Wu Ji. Mo Wu Ji membuka tangannya dan Half Moon Halbert mendarat di sampingnya dia tidak terus menyerang. Chang Luo adalah tempat kelahirannya kembali di bumi, itu hanyalah sebuah kota tingkat kabupaten. Dao Mo dari Chang Luo, Yingbian City saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, mengapa Anda menyerang Yingbian City saya? Wajah pria berwajah putih itu berubah jelek. Kekuatannya tidak jauh berbeda dari Luo Jun. Selain itu, dia pernah mendengar tentang kekuatan Mo Wu Ji sebelumnya Luo Jun, Han Ziki dan Hong Ju, tiga dewa emas, telah menyerangnya secara bersamaan, tetapi Mo Wu Ji benar-benar mampu membunuh dua dari mereka. Terlebih lagi, baik Lao Kai dan Hong Ju saat ini tidak dapat bertarung sebaik mungkin untuk kemampuan mereka. Dia juga mendengar bahwa Mo Wu Ji tidak takut pertempuran kelompok. Jika dia, Bi Kang, bertarung dengan Mo Wu Ji, dia kemungkinan besar akan berakhir mengikuti jejak Luo Jun. Meskipun dia merasa sedih dan marah, Bi Kang dengan paksa menekan emosinya. Sayangnya, ini bukan dunia abadi jika ini adalah dunia abadi, dia pasti sudah menghancurkan Mo Wu Ji sejak lama. Jika ini adalah dunia abadi, dia tidak akan berpikir dua kali untuk membasmi semut surgawi imortal yang arogan. Mo Wu Ji secara alami tahu niat dibalik teman dao pihak lain dan Chang Luo dia berpura-pura tidak bersalah. Mo Wu Ji hanya tertawa dan tidak berbicara, lalu tiba-tiba dia menerkam ke arah Lao Kai yang perlahan mundur. Pada saat yang sama, dia menekan ke depan, karena kamu berani mendaftarkanku seperti yang diinginkan, maka biarkan orang tua ini melihat seberapa mumpuni kalian. Dibandingkan dengan keributannya di Yingbian City terakhir kali, kekuatan Mo Wu Ji lebih tinggi dengan beberapa lipatan. Namun, Mo Wu Ji memutuskan bahwa dia masih harus menyingkirkan Lao Kai secepat mungkin. Nyala api panas menggelegar keluar pada saat yang sama, keempat golden imortal secara bersamaan memamerkan domain mereka. Mereka semua tahu bahwa Mo Wu Ji tidak memiliki domain sekarang Mo Wu Ji tiba-tiba menyerang, mereka pertama-tama akan menempatkan domain mereka dan melukai Mo Wu Ji. Namun, saat mereka berempat memajang domain mereka, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Tidak hanya Mo Wu Ji memiliki domain, domain Mo Wu Ji sangat aneh itu berisi kekuatan pusaran yang kuat. Boom, 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 the golden immortal domain segera digilas oleh domain pusaran Mo Wu Ji. The Red berjubah Hong Ju buru-buru mundur. Dia telah bertarung dengan Mo Wu Ji sebelumnya, dan dia adalah orang yang paling akrab dengan kekuatan Mo Wu Ji. Pada saat ini, bukankah Mo Wu Ji beberapa kali lipat lebih kuat daripada saat mereka bertarung sebelumnya. Dia yakin bahwa bahkan jika mereka berempat bekerja sama, mereka hanya akan memblokir serangan Mo Wu Ji. Semua ini didasarkan pada premis bahwa mereka bekerja bersama dan bersatu dalam upaya bersama mereka. Kenyataannya, dia tahu lebih baik daripada orang lain bahwa mereka berempat tidak akan bisa bekerja sama. Jadi, dia, Hong Ju, tidak akan melawan Mo Wu Ji dengan semua usahanya. Selain itu, ia tahu bahwa bahkan jika mereka bekerja sama dan memblokir Mo Wu Ji, jimat pengaturannya mungkin masih hancur. Apakah Mo Wu Ji benar-benar dewa surgawi yang sederhana? Saat Hong Ju mundur, Golden Immortal Domains yang sudah dihancurkan oleh Mo Wu Ji menjadi semakin lemah. Bikang mendengus dan mengeluarkan harta gaibnya itu adalah tombak ular ekor macan tutul. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyerang Mo Wu Ji, energi panas yang mengerikan itu membakar sebuah lorong di angkasa. Kekuatan opresif yang kuat dan kuat melonjak di dalam bagian itu. Ini adalah domain tinju. Bikang menatap kaget pada bagian spasial panas yang membakar itu ketakutan dan gentar memenuhi hatinya. Jika ini adalah dunia abadi, dia bisa bertahan melawan pukulan ini dengan seluruh kekuatannya. Namun, jika dia menggunakan semua kekuatannya di sini, dia hanya akan mendekati kematian. Mengapa surga seperti itu menantang imortal surgawi datang ke pojok Yong Ying? Bahkan jika orang ini berada di dunia abadi, beberapa dewa surgawi akan bisa bertarung dengannya. Bahkan Bikang tanpa sadar mundur selangkah sementara imortal emas lainnya pergi ke depan untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun Laukai, tidak ada yang ingin mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan seorang manajer dari rumah pedagang. Retak, domain Laukai hancur di bawah domain Smashing Fizz dan domain Whirlpool Mouji. Aura kematian yang suram menyelimutinya. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan tunggal dia menyesal tinggal di Yingbian City. Tidak perlu membicarakannya, bahkan orang-orang dari dunia abadi tidak berpikir bahwa Mouji akan kembali menyebabkan keributan lain. Saudara Bi, selamatkan aku pada saat ini, Laukai tidak bisa peduli tentang hal lain, karena dia berusaha keras berjuang dari domain superpos sekitarnya dan pergi ke Bikang untuk meminta bantuan. Wajah Bikang tidak sedap dipandang. Tentu, dia tidak akan membantu Laukai. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Mouji telah membuatnya tahu bahwa laporan Laukai dan Hong Ju semuanya salah. Kekuatan Mouji jauh, jauh, jauh lebih tinggi dari apa yang dia harapkan. Dia hanya akan mendekati kematian jika dia pergi membantu Laukai. Retak, Laukai tidak bisa lagi peduli dengan peraturan jimat semua energi unsur abadi di tubuhnya melonjak maksimal ia bahkan menyulut darah vitalnya. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri dari pukulan Mouji, jimat pengaturannya hancur. Bang, kabut darah terbentuk dalam sekejap. Laukai, seorang kultifator Golden Immortal Stage yang terhormat, sekarang menjadi kabut darah. Tidak diketahui apakah Laukai telah dihancurkan oleh tinju Mouji, atau dihancurkan oleh hukum langit dan bumi. Musisis masing yang kejam di domain Mouji tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, ia terus-menerus membakar dan membentuk riak di angkasa. Jatuh. Saat Mouji mencabut tinjunya, arah kelas 3 abadir runtuh di tempat. Meskipun dia tahu bahwa Mouji telah secara khusus menahan tinjunya untuk menghancurkan larik pertahanan Yingbian, Bi Kang tidak melakukan gerakan lain. Seolah-olah hatinya telah dicelupkan ke dalam air es dingin barusan, dia telah melihat kekuatan Mouji dengan jelas. Dia yakin bahwa bahkan jika mereka berada di dunia imortal, Laukai mungkin bukan pertandingan Mouji. Memang benar Laukai masih memiliki beberapa gerakan lain, tapi bukankah Mouji juga memiliki gerakan pembunuh lain? Setidaknya, Lightning Sword Rain-nya yang menentukan belum muncul. Mouji membuka tangannya dan menangkap cincin Laukai di tengah udara. Pada saat yang sama, dia menatap Bi Kang dengan tenang. Alasan mengapa dia tidak bergerak, adalah karena Bi Kang juga tidak bergerak sekarang. Jika Bi Kang menyerangnya saat dia membunuh Laukai, dia pasti telah memotong Bi Kang dengan Half Moon Halbert-nya. Dia tidak memiliki keluhan dengan Bi Kang. Dia tidak datang ke sini untuk menyebabkan pembantaian, tetapi untuk membangun kekuatannya. Dao Fren Mo, aku kastelan Yingbian City saat ini, Bi Kang. Keduanya berasal dari Yongying Immortal Domain, Dao Fren Hu Ming dan Dao Fren Hongju. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, mungkin kita bisa mendiskusikannya di rumah saya. Ketika Bi Kang melihat Mouji tidak bergerak lagi setelah membunuh Laukai, dia langsung pergi untuk menyimpan harta gaibnya, lalu dia menggenggam tinjunya ke arah Mouji. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dua dewa emas lainnya. Setelah itu, ia diam-diam mengirim pesan ke Mouji, Dao Fren Mo, saya percaya bahwa Anda bukan orang sembrono. Jika kita bisa duduk dan berbicara, saya pasti akan dapat menawarkan hal-hal Dao Fren Mo yang akan memuaskan kamu. Mouji tidak segera menjawab Bi Kang. Sebaliknya, dia melihat Hongju, yang sudah mundur 10 meter jauhnya. Dia berbicara dengan nada dingin, jika kamu berani mundur lebih jauh, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Apakah kamu percaya padaku? Hongju, yang mundur terus-menerus, segera memiliki ekspresi pucat wajahnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Sambil gemetar, dia membawa kepalan tangannya dan menangkupnya, lalu berkata dengan lemah, Secret Art Dao Fren Mo jauh lebih kuat daripada milikku. Jika kamu ingin membunuhku, Hongju, aku secara alami percaya bahwa itu mungkin. Baru kemudian Mouji berkata pada Bi Kang, Dao Fren Bi Kang, tolong tunggu sebentar. Dengan itu, Mouji mengambil langkah ke kota tinjunya menekan sekali lagi. Ledakan, ruang berebut sekitar berantakan di segala arah. Arai transfer yang baru dibangun untuk Immortal World, sekali lagi, dihancurkan oleh pukulan tunggal Mouji. Mouji dengan ringan melambaikan tangannya, lalu dia pindah untuk menghancurkan segel di transfer Arai ke Half Immortal Domain. Setelah melakukan semua ini, Mouji kembali di depan Bi Kang, dia mengulurkan tangannya dan berkata, Dao Fren Bi Kang, kamu bisa memimpin jalan. Setelah mengatakan ini, Mouji sepertinya mengingat sesuatu. Dia berbalik dan berteriak keras, Jika ada yang berani berteriak karena kematian atau bahaya kultifator dari setengah Domain Immortal, aku akan memberinya hadiah tinjuku. Akan ada kunjungan ketiga ke Yingbian City. Bibir Bi Kang sedikit bergetar tetapi dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, saat dia membawa Mouji ke istana Kastelan. Meskipun Hongju ingin segera pergi, dia tidak berani melakukan apapun, dan hanya bisa mengikuti di belakang. Hahaha, padat, F. Ceks padat, saat Mouji pergi, salah satu kultifator di tahap surgawi Immortal dasar di luar kota Yingbian mulai terkeke keras. Saat dia melihat mata mendarat padanya, dewa surgawi yang tertawa ini tidak keberatan karena dia berkata, itu benar, aku adalah Frong setengah Domain Immortal. Tindakan Daofren Mo hari ini telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormatku. Sesuatu pasti salah dalam pikiranku, jika saya tidak setadan maju untuk mendukung Brotermo. Jika ini adalah waktu yang biasa, saat seseorang berani mengatakan bahwa dia berasal dari setengah Domain Immortal, dia akan segera dikelilingi kemudian dikirim ke Yingbian City. Tetapi pada saat ini, semua kultifator di sekitarnya bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun saat mereka membiarkan kultifator setengah Immortal Domain ini terus bersuka cita dan merayakannya. Mo Wu Ji, orang kejam ini, telah membunuh manajer Lao Lian, manajer Lian Tai, dalam satu langkah. Dengan satu tombak, dia menghancurkan lintasan bertahan Yingbian City, dan dengan pukulan lain, dia menghancurkan susunan transfer dari kota Yingbian ke dunia abadi. Tetapi pada akhirnya, apa yang terjadi? Pada akhirnya, dia diundang dengan hormat oleh Kastelan ke Istana Kastalan. Tidak ada kentut yang diberikan. Untuk bertindak melawan kultifator dari Half Immortal Domain sekarang, Anda pasti bercanda, kita semua ingin hidup selama beberapa tahun lagi. pintu masuk Kastelan Mansion Yingbian City. Kelompok itu berhenti. Bikang menggenggam tinjunya ke arah Mo Uji dan berkata, Saudara Mo, aku, Bikang, mengagumi jenius. Dao teman Mo adalah seorang jenius di antara para jenius. Jadi, aku benar-benar ingin mengundang Dao friend Mo ke rumahku yang mewah untuk berdiskusi. Bikang tidak berbohong ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Mo Uji mampu menghancurkan pertahanan defensif Yingbian City dalam waktu singkat. Jelas, Mo Uji adalah seorang ahli di bidang arai Mo Uji, dirinya sendiri, mungkin bisa memasang arai kelas 3 Immortal. Menuju ahli arai seperti ini, dia, Bikang, hanya akan mendekati kematian jika dia mencoba menggunakan arai untuk menjebak Mo Uji. Mo Uji menyeringai, tidak peduli seberapa tulus Anda. Saya, Mo Uji, tidak perlu takut. Saya bahkan tidak takut bahwa Anda akan bertindak melawan saya. Sejujurnya, saya memiliki beberapa kacang kedelai tapi saya tidak saya tidak punya panci untuk digoreng. Saya sebenarnya lebih suka kalau Anda menyerang saya. Bikang mulai gemetar karena marah. Dia tidak tahu tentang tidak bisa menggoreng kacang kedelai tanpa panci, tapi dia menebak bahwa itu seharusnya berarti Mo Uji ingin menyerang tetapi dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Mo Uji sangat brutal dan ganas bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan cocok untuknya. Dia pasti bisa memberi Mo Uji alasan untuk menyerang mereka. Lelucon Daofren mau sangat lucu, Bikang dengan paksa tersenyum sambil menggenggam tinjunya. Mo Uji melihat senyum megah Bikang dengan jijik. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu Bikang yang lain akan datang setelah membunuh yang satu ini, dia tidak akan menyianyikan begitu banyak kata. Setelah semua, mengancam satu Bikang akan menyebabkan mereka memiliki rasa takut padanya. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Aku memberimu setengah waktu dupa, lepaskan semua kultifator dari half immortal domain. Kalau tidak, aku akan melakukannya sendiri, Mo Uji berkata acuh tak acuh. Bikang menggenggam tinjunya, Daofren Mo dapat yakin. Sekarang aku tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman, aku pasti akan melepas kultifator setengah immortal domain. Dalam kehendak spiritual Mo Uji, dia menyadari bahwa Bikang telah mengirim pesan. Segera, kehendak spiritualnya mendeteksi sejumlah besar kultifator yang dilepaskan ia bahkan pernah bertemu dengan beberapa dari mereka di half immortal domain sebelumnya. Dari kelihatannya, Bikang tidak berpura-pura. Pimpin jalan kalau begitu, wajah Mo Uji meredah. Beberapa menit kemudian, Bikang dan immortal semas lainnya duduk di aula tamu istana kastelan. Dao Fren Mo, silakan nikmati tehnya. Setelah seorang kultifator wanita cantik membawa secangkir teh abadi ke Mo Uji, Bikang mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengundang Mo Uji untuk minum teh. Mo Uji tidak ragu-ragu untuk minum teh abadi. Setelah itu, ia menempatkan cangkir teh ke samping dan berbicara dengan cara yang langsung, Kastelan Bi, mari langsung ke intinya. Jika Anda dapat memuaskan saya dengan tiga kondisi, saya akan segera pergi. Jika saya tidak puas, saya akan pergi dan temukan cara untuk memuaskan diri saya sendiri. Saya tidak suka bernegosiasi, saya tidak pernah punya kebiasaan seperti itu. Cara Mo Uji berbicara sangat tirani. Dia hanya memberi mereka satu kesempatan untuk berkompromi, jika tidak, dia akan membunuh banyak dari mereka. Cangkir teh di tangan Bikang hanya hancur berkeping-keping. Dia mulai menyesali mengapa dia tidak menempatkan racun dalam teh abadi itu. Butuh banyak kesulitan untuk menenangkan dirinya, dan dia mencoba berbicara sedalam mungkin. Pertama, kami bertiga tidak akan menangkap salah satu kultifator dari setengah domain immortal. Tetapi jika anda membunuh kami, kami tidak memiliki kekuatan untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan menangkap mereka. Mouji tahu bahwa Bikang hanyalah seorang kastelan yang dikirim dari Immortal World itu sudah cukup mengesankan bahwa dia bisa melakukan sesuatu di The Inigree. Tatapan Mouji lalu berbalik ke arah Hu Ming dan Hongju. Menyadari tatapan Mouji pada mereka, Hu Ming dan Hongju buru-buru berkata kami hanya mengikuti perintah kastelan bi kata-kata kastelan bi sama seperti milik kami. Mouji mengangguk, lalu berbalik ke Bikang. Ketika Bikang melihat Mouji tidak mengatakan apa-apa dengan kondisi pertama ini, dia menghela nafas lega dan melanjutkan, Yingbian City saya bersedia memberi kompensasi Daofren Mo 100 ribu kristal abadi tingkat tinggi. Mouji menyeringai, mereka ingin membuatnya pergi dengan 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi, apakah mereka berpikir bahwa dia adalah seorang pengemis. Tampaknya menyadari ketidaksenangan Mouji, Bikang buru-buru menambahkan, Daofren Mo, sebenarnya, itu juga sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kristal abadi tingkat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah sudut Yongying, dan bukan dunia abadi yang sebenarnya. Saya mendengar bahwa Daofren Mo suka menyemprotkan pil, jadi saya juga menyiapkan beberapa formula pil yang berharga untuk Daofren Mo. Oh, kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Saat Mouji mendengar tentang formula pil, dia langsung bersemangat. Dia menebak bahwa Bikang seharusnya mendengar pembelian tungku pil kembali di lelang Jin Yun, itulah mengapa Bikang memiliki ide ini. Bikang, di sisi lain, tidak ragu ketika dia mengeluarkan gulungan biskin dan menyerahkannya ke Mouji. Mouji hanya menyapu gulungan itu dengan keinginan spiritualnya untuk mengetahui bahwa itu asli. Gulungan biskin ini setidaknya berusia ribuan tahun Bikang tidak mungkin punya waktu untuk menghasilkan palsu seperti itu. Ada tujuh formula pil di gulungan itu dan Mouji sudah tahu dua dari mereka. Ada juga tiga formula pil yang tidak begitu berharga karena merupakan formula pembuatan bir anggur. Namun, dua formula pil terakhir sangat berharga satu pil Suan Crossing, yang lainnya adalah pil. The Suan Crossing pil adalah pil immortal tingkat tiga itu adalah pil yang bisa membantu kemajuan immortal emas ke Suan Immortal Stage. Formula pil ini sangat berharga bagi Mouji. The Drizzle pil juga merupakan pil immortal tingkat tiga pil ini dapat membantu kultifator di Suan Immortal Stage dan di bawahnya untuk memulihkan energi unsur abadi mereka. Itu juga sangat berharga. Formula pil ini berguna untukku. Aku menerima kondisi ini. Mouji tidak memiliki jejak kesopanan saat dia menyimpan formula pil. Melihat bahwa Mouji telah menyetujui kondisi kedua, Bikang menghela nafas lega lagi. Kemudian, dia mengeluarkan bola pemosisian dan menyerahkannya ke Mouji. Ini menunjukkan lokasi Rerun Mahadewa Raja Immortal di Yongying Immortal Domain. Setelah saya menerima peta ini, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Jika Daofren mau tertarik, Anda bisa mengambilnya. Spiritual Mouji akan meresap ke dalam bola kristal memang, itu menunjukkan berbagai gunung diselimuti kabut bahkan tampak ada sungai besar. Namun, Mouji yakin bahwa Bikang sudah pasti mengunjungi Rerun Mahadewa ini sebelumnya. Selain itu, bola kristal ini benar-benar merupakan barang yang bagus di pinggir jalan yang banyak orang ketahui. Setelah mendapatkan formula pil untuk Swan Crossing pil dan Drizzle pil, Mouji sudah agak puas. Selain itu, membunuh Bikang tidak akan bisa mengubah realitas dunia abadi yang mengendalikan pojok Yongying. Dia tidak bisa tinggal di sudut Yongying selamanya jika ia ingin sudut Yongying benar-benar mandiri, ia harus merebut kekuasaan di dalam dunia abadi. Namun, semua ini hanyalah cita-cita untuk Mouji saat ini. Saat dia memikirkan ini, Mouji meraih bola kristal dan berkata, tiga kondisi Anda berlalu. Banyak terima kasih Daofrenmo. Jika Daofrenmo kembali ke kota Yingbian saya di masa depan, Anda akan selalu menjadi tamu yang terhormat. Ketika Bikang mendengar kata-kata Mouji, dia tahu bahwa dia telah melewati musibah ini Mouji tidak melakukan pembantaian. Mouji tidak peduli dengan kata-kata megah Bikang. Sebaliknya, ia beralih ke Hongju, Hongju, Anda telah tinggal di Yingbian City untuk jangka waktu terlama. Saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Hongju buru-buru berkata, Daofrenmo, jangan tanyakan apapun. Hongju akan menjawab yang terbaik dari kemampuanku. Hongju, imortal emas yang terhormat, saat ini sangat sopan dan menghormati Mouji, seorang dewa surgawi. Namun, Bikang dan Huming tidak memiliki sedikit penghinaan terhadapnya. Setelah semua, Mouji mampu membunuh mereka dengan mudah dengan mengangkat tangannya. Bertingkah laku tanpa rasa hormat hanya akan mendatangkan kematian. Mouji berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Pertanyaan pertama, setengah immortal domain menggali batu kisi abadi dan memberikannya ke domain immortal. Juga, di setengah domain immortal, ada energi kayu akut ini jika seseorang tetap di half immortal domain lama tanpa mengusir energi ini, dia akan secara bertahap dibudidayakan. Saya mendengar bahwa ada pil yang bisa mengusir energi kayu akut ini, yang disebut pil pelarutan kayu. Saat ia tiba di sini, Mouji secara khusus mengangkat keseriusan dalam nada suaranya, pil membusuk kayu ini hanya dapat dibuat oleh penyuling pil jenis logam. Saya melakukan beberapa penelitian di setengah domain immortal, tapi saya benar-benar tidak dapat menemukan metal ketik pil penyemir. Aku sudah menyelidiki formula pil, dan aku menemukan bahwa itu berasal dari sini. Sekarang, bisakah kau memberitahuku, apakah penyuling pil jenis logam ini saat ini di Yingbian City? Saat Mouji mengangkat suaranya, Hongju tanpa sadar menggigil dia bahkan bisa merasakan niat membunuh Mouji. Meskipun dia baru saja duduk, dia berdiri kembali, ketakutan oleh kata-kata Mouji. Dia perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dan berkata, kata-kata Daofren mau benar. Pil-pil yang melarutkan air tersebut dipasok oleh Yingbian City. Namun, penyuling pil tipe logam itu tidak ada di kota Yingbian. Ini karena meramu pil pelarutan kayu merusak usia dan vitalitas seseorang. Selain itu, penyuling pil tipe logam selalu sangat jarang. Dengan demikian, Immortal Domain menggunakan segala macam metode untuk menemukan penyuling pil tipe logam dari berbagai planet kelas rendah dan membawanya ke pojok Yongying. Setelah itu, mereka akan dikirim ke dunia abadi yang sebenarnya untuk dibina. Bahkan Kastelan dan saya tidak tahu di mana mereka berada. Tidak hanya Hongju menjawab pertanyaan Mowuji, dia bahkan mengatakan lebih dari apa yang diminta Mowuji. Saat Mowuji mendengar jawaban Hongju, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan berita lebih lanjut tentang penyuling pil tipe logam di sini. Kata-kata Hongju seharusnya benar. Mowuji menganggup pertanyaan kedua. Semua kultifator di lingkaran besar dari tahap imortal bumi dari berbagai planet dikirim ke setengah domain imortal. Apakah ini terkait dengan dunia abadi? Hongju dengan cepat menjawab, Daofren Mo, saya benar-benar tidak tahu. Melihat tatapan Mowuji berpaling kepada mereka, Bikang dan Hu Ming dengan penuh semangat menjawab, Daofren Mo, kami juga tidak tahu tentang ini. Mowuji tidak bertanya lebih jauh. Dia percaya bahwa orang-orang ini hanyalah semut untuk dikirim ke kota Yingbian. diharapkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Pertanyaan ketiga, aku pernah pergi ke penjara Yongying. Sepertinya mereka memenjarakan beberapa jenius. Apa itu? Saat Mowuji menanyakan pertanyaan ini, dia merasa wajah Bikang dan Ko berubah putih-pucat. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Setelah beberapa waktu, Hongju menjawab dengan suara gemetar, hal seperti itu benar-benar terjadi, tapi aku hanya mendengar rumor tentang itu. Masalah ini tidak diungkap oleh semut seperti kita. Bahkan jika saudaramu mengancam untuk membunuhku, saya tidak akan bisa memberi Anda sebagai jawaban yang spesifik. Pada saat yang sama, saya, Hongju, bersumpah bahwa jika saya mengungkapkan bahwa dao temanmu menanyakan kepada saya pertanyaan ini, saya, Hongju, akan disambar petir dan tidak pernah dapat bereinkarnasi. Saat Hongju selesai bersumpah, Bikang dan Hu Ming juga buru-buru berdiri dan mulai memaki, berjanji untuk tidak pernah mengungkapkan pertanyaan Mouji. Hati Mouji tenggelam. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan sebelumnya. Setelah mengajukan pertanyaan itu, solusi terbaik adalah menyingkirkan mereka bertiga. Namun, Hongju ini benar-benar bersumpah dengan racun itu akan benar-benar bertentangan dengan nilai-nilainya untuk membunuh mereka bertiga sekarang. Mouji tidak mengejar masalah ini. Sebaliknya, terus bertanya. Pertanyaan keempat. Siapa yang memberi tahu kota Yingbian bahwa saya memiliki sejumlah besar batu kisi abadi pada saya, dan bahwa Lou Chuanhe memiliki kapal yang melewati keabadian? Hongju sepertinya menyadari bahwa Mouji telah menekan niat membunuhnya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun saat dia menjawab dengan cepat. Itu Kou Yuan, dia. Itu pasti tidak mungkin. Mouji tidak ragu-ragu menginterupsi kata-kata Hongju. Dia memiliki intuisi terhadap kepribadian Kou Yuan. Dia pasti tidak percaya kalau Kou Yuan akan mengkhianati dia. Alasan mengapa dia berteman dengan Kou Yuan, sepenuhnya karena karakter Kou Yuan. Hongju buru-buru menjelaskan, meskipun Kou Yuan mungkin jenius, dia tidak termasuk jajaran jenius mutlak. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan kesusahannya di setengah domain immortal dan maju ke tahap immortal surgawi adalah karena Luo Jun. Dalam pikirannya, Luo Jun menyembunyikan jejak semangat primordial Golden Immortal. Setelah tiba di sudut Yong Ying, ketika Kou Yuan bertempur, primordial itu menggunakan cekne untuk memiliki Kou Yuan. Di mana Kou Yuan sekarang? Mau Ji tidak lagi repot untuk menyembunyikan niat membunuhnya. Jika dia tidak membunuh orang ini yang memiliki Kou Yuan, dia tidak akan pernah bisa hidup dengan hati yang jernih. Kou Yuan sudah masuk ke dunia abadi, Hongju menjawab dengan hati-hati. Lalu apakah kapal immortal traversing dengan Kou Yuan? Mau Ji mendengus, lalu menekan niat membunuhnya. Hongju dengan cepat menjawab, tidak, Kou Yuan tampaknya memiliki beberapa kesepakatan dengan orang lain dari setengah domain immortal. Kapal immortal traversing dibawa pergi oleh orang itu. Mau Ji menghela nafas dalam hatinya keberuntungan benar-benar menyelimuti hati orang-orang. Untuk beberapa kultifator, teman tidak pernah bisa dibandingkan dengan harta. Apalagi kelompok mereka hanya membentuk aliansi sementara. Mau Ji tidak memiliki mood untuk melanjutkan lebih jauh. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, sebenarnya, saya bermaksud untuk membunuh hari ini, tapi saya bukan orang yang suka membunuh. Karena Anda telah memberikan ketentuan, saya tidak akan bertindak lebih jauh. Saya harap bahwa beberapa dari Anda tidak akan memberi saya alasan untuk bertindak. Kalau tidak, saya pasti akan melakukan kunjungan ketiga. Dengan itu, Mau Ji melangkah keluar dari ruang tamu dan menghilang. Sepanjang seluruh proses, emosi-emosi Bikang berubah dari amarah ke kemarahan, ke ketidakberdayaan, lalu untuk menerima jika ini adalah permulaan dan Mau Ji telah pergi dengan sangat arogan, dia akan memikirkan cara untuk menghilangkan Mau Ji. Tapi sekarang, dia sangat tenang. Baginya, Yingbian City hanyalah sebuah perkemahan. Setelah beberapa waktu, dia akan meninggalkan kota Yingbian, dan semua yang terjadi di sini tidak akan memiliki hubungan dengannya. Hong Ju berdiri saat Mau Ji pergi. Alasan mengapa dia tinggal di Yingbian City adalah karena dia percaya Mau Ji pasti tidak akan kembali. Tapi sekarang, Mau Ji benar-benar kembali ke Yingbian City untuk kedua kalinya. Jika bukan karena kerjasamanya, dia akan berakhir seperti Lao Kai. Dia pasti tidak akan tinggal di Yingbian City lebih jauh dia harus meninggalkan tempat ini. Dia mampu melarikan diri dari tangan Mau Ji dua kali, tapi siapa yang tahu jika akan ada ketiga kalinya. Ini adalah kedua kalinya dia menghancurkan pertahanan defensif Yingbian City, serta transfer Arai ke dunia abadi. Adapun bagaimana Immortal World akan bereaksi, Mau Ji benar-benar tidak peduli. Pada saat ini, dia berkeliling di seluruh sudut pojok Yongying, menyebabkan fenomena aneh di sudut Yongying. Sebelumnya, berbagai alun-alun kota dan kota di sudut Yongying akan menggantung citra Mau Ji. Tapi setelah Mau Ji mengunjungi tempat-tempat ini, gambar-gambar itu akan diturunkan. Setiap orang yang melihat ini akan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa bahkan berhenti dan membungkuk ke arah Mau Ji. Akhirnya, beberapa alun-alun kota dan kota sekarang yang Mau Ji tidak lagi diinginkan, dan mereka mengambil inisiatif untuk mengambil gambar Mau Ji. Setelah berkeliling dengan santai sudut Yongying selama tiga sampai empat bulan, Mau Ji kembali ke sungai tanpa hidup. Selama waktu ini, ia bertemu dengan beberapa kultifator dari Half Immortal Domain. Namun, dia tidak bertemu wajah yang familiar seperti Bian Suangbi dan Kuyang. Sedangkan untuk Master Puzi, bahkan lebih sedikit berita tentang dirinya dapat ditemukan. Selain itu, Mau Ji merasa seolah-olah kultifasinya bisa masuk ke Golden Immortal stage kapan saja. Sumber daya kultifasi di sudut Yongying terbatas, jadi, Mau Ji memutuskan untuk pergi dan menuju ke dunia abadi. Awalnya, Mau Ji bermaksud untuk langsung menuju ke sungai-sungai tanpa hidup, kemudian gunakan tangga pencari abadi emas itu untuk pergi ke dunia abadi. Namun, saat Mau Ji mencapai tepi sungai seumur hidup, dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Selama ini, sungai tanpa hidup itu sangat tenang. Itu karena ketenangan ini, bahwa sungai tanpa kehidupan tampak luas dan megah. Ini terutama terjadi untuk sungai-sungai tanpa hidup itu hanya diam-diam. Bisa dikatakan bahwa kecuali pertempuran antara dua ahli mutlak, tidak ada situasi di sungai seumur hidup. Namun, pada saat ini, sungai tanpa hidup bergolak dan menabrak. Bahkan lautan yang paling kejam pun tidak akan memiliki gelombang gila seperti itu. Di antara ombak yang menerjang, Mau Ji bahkan bisa merasakan energi yang kuat dan misterius. Mau Ji tidak percaya bahwa seseorang sedang bertarung di dalam sungai yang hilang karena gelombang ini tampaknya tidak disebabkan oleh pertempuran. Itu tidak benar, Mau Ji sepertinya ingat sesuatu. Sungai tanpa hidup itu luas dan luas, tetapi jika ada angin, seharusnya tidak tetap setenang kolam air mati. Sebelumnya, ketika dia tiba di sungai tanpa hidup dengan kuya dan rekannya, pikirannya telah sibuk dengan masalah pengkhianatan, jadi dia tidak memperhatikan hal ini. Pada saat ini, sungai seumur itu jatuh dan berguling sepertinya itu bukan sungai hilang yang biasa. Jika dia berpikir secara konvensional, pada hari yang tenang seperti ini, bahkan jika ada riak di permukaan sungai, seharusnya tidak memiliki gelombang besar seperti itu. Sepertinya ada beberapa situasi yang tak terduga di sungai seumur hidup. Saat Mau Ji memikirkan ini, dia melihat beberapa harta terbang melesat. Segera, mereka parkir di pinggiran sungai tanpa hidup. 490.